Keyboard Immortal Season 105 dikelilingi Zuan segera memusatkan perhatiannya ketika mendengar itu. Sepertinya perjalanan ini layak dilakukan. Sayangnya, suaranya agak serak dan aneh, seolah-olah orang itu sengaja mengubah suaranya. Apakah ada di antara kalian di sini yang bisa merasa nyaman jika Zuo Su tidak mati? Individu berjubah hitam yang duduk paling jauh berbicara saat itu dengan nada yang sedikit mengejek. Zuan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang-orang ini menutupi diri mereka sendiri, bahkan mengubah suara mereka. Jangan bilang orang-orang ini bahkan tidak bisa membedakan satu sama lain di sini. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia masih melihat beberapa perbedaan. Meskipun mereka mengenakan jubah hitam, pola di lengan dan kerah mereka berbeda. Desain dekoratif pada yang duduk paling jauh berwarna putih. Desain di sebelah kirinya berwarna oranya, dan desain di sebelah kirinya berwarna merah. Desain dekoratif dua individu lainnya berwarna biru dan kuning. Apa yang diwakili oleh warna-warna ini? Zuan bertanya-tanya. Tapi apa yang membuat ekspresinya menjadi lebih serius adalah kultivasi orang-orang itu. Meskipun sulit untuk menentukan kultivasi mereka yang tepat, setidaknya ada dua pembudidaya peringkat master, serta dua yang berada di puncak peringkat ke-9. Bahkan yang terlemah berada di sekitar tahap pertengahan peringkat ke-9. Itu mengabaikan fakta bahwa mereka semua memiliki keterampilan dan kemampuan unik mereka sendiri. Apakah semua ahli paling kuat dari Cloud Center Komanderi berkumpul hari ini atau bagaimana? Zuan berpikir dengan sinis, lebih baik aku tidak memasang bendera acak di sini, atau aku mungkin akan kehilangan nyawaku di sini. Ruangan itu memasuki keheningan yang canggung. Jelas bahwa mereka hanya menunjukkan perhatian munafik terhadap kematian Zuo Su. Mereka tidak terlalu peduli. Beberapa saat kemudian, pria berpola kuning yang membelakangi Zuan berbicara untuk merapikan semuanya. Cukup, cukup. Tak satupun dari kita menginginkan hal seperti itu terjadi. Saat ini, prioritas tertinggi kita adalah memikirkan apa yang kita lakukan sekarang setelah Zuo Su meninggal. Apa yang kita lakukan tentang kekosongan kekuasaan di Civil Affairs Manor. Petik 2 Pria berpola merah itu berbicara. Huff! Su Yu sekarang telah mengambil alih Manor urusan sipil. Kekosongan daya sudah lama terisi. Petik 2 Zuan berpikir dalam hati, sepertinya Su Yu tidak bersama orang-orang ini. Setidaknya ada seseorang yang bisa dia percayai di Cloud Center Commandery, setidaknya untuk saat ini. Itu tidak masalah. Su Yu bukanlah seseorang yang terlalu ahli dalam interaksi sosial. Dia juga tidak memiliki banyak orang langsung di bawahnya. Dia bukan ancaman yang terlalu besar bagi kita, kata pria berpola biru itu. Suaranya terdengar tua, jelas bukan milik anak muda. Pria berpola oranya itu juga menambahkan, Su Yu berasal dari latar belakang yang buruk. Dia tidak memiliki kekuatan apapun di belakangnya, jadi tidak ada alasan untuk khawatir. Zuan tercengang. Postur orang itu lurus dan tegak, membuatnya tampak familiar. Namun, dia tidak bisa memikirkan siapa orang itu sama sekali. Pria berpola putih itu mengetuk meja dan berkata, temukan kesempatan untuk mencoba mengikat Su Yu. Yang terbaik adalah jika kita bisa menjadikannya salah satu dari kita. Petik 2 Pria berpola biru itu mengeluarkan tawa paksa dan berkata, orang itu sombong dan merasa benar sendiri. Bukannya kita belum pernah mencoba mengikatnya sebelumnya, tapi sayangnya, itu melewati kepalanya. Itu berarti metodenya salah. Jika dia manusia, dia memiliki kelemahan. Metode yang lebih langsung mungkin lebih cocok untuknya. Misalnya, bukankah Zuosu juga keras kepala pada awalnya? Tetapi pada akhirnya, dia diyakinkan oleh kami semua sama. Pria berpola putih itu mendengus. Apa yang kamu katakan masuk akal? Aku akan memikirkannya lagi, jawab Pria berpola kuning itu dengan suara rendah yang teredam. Dibandingkan dengan roping di Su Yu, ada masalah lain yang lebih saya khawatirkan. Pria bercorak putih itu perlahan memutar tubuhnya, seolah-olah dia sedang melihat semua orang yang hadir. Mengapa Zuosu ditangkap? Selanjutnya, putusan kekaisaran jelas tidak menangkapnya tanpa alasan. Mereka juga mengirim orang untuk menangkap beberapa pejabat terkait. Mengapa utusan kekaisaran mengetahui informasi sedetel itu? Setelah ragu-ragu, Pria berpola kuning itu berkata, yang kedua dari utusan kekaisaran, Zuan, mengunjungi Bang Zenyuan dan mengambil peti yang disimpan orang lain di sana sebelumnya. Segera setelah itu, Sang Hong memutuskan untuk mulai menangkap orang. Saya khawatir sesuatu mungkin telah direkam di peti itu. Petik 2 Perhatian yang lain berali padanya ketika mereka mendengar itu. Pria berpola merah itu berkata dengan sinis, Jadi pada akhirnya, Orang-orangmu yang membocorkan rahasia ini. Zuan terkejut. Dia tidak menyangka mereka benar-benar membicarakannya. Sepertinya Pria berjubah hitam bermotif kuning ini adalah seseorang dari Zenyuan Merchant Group. Pertanyaannya sekarang adalah siapa? Dilihat dari situasi saat ini, Bahkan jika dia bukan pemimpinnya, Dia pasti salah satu anggota kelompok pedagang dengan peringkat tertinggi. Pria bermotif kuning itu melambaikan tangannya dan berkata, Tentu saja tidak. Jika memang kami yang membocorkannya, Mengapa saya berani mengatakannya di sini? Peti itu adalah sesuatu yang disimpan seseorang di bank kami beberapa waktu lalu. Aturan bank kami adalah bahwa kami tidak pernah mengintip barang milik pelanggan kami. Itu sebabnya ini akhirnya terjadi. Petik 2 Siapa yang menyimpan peti itu? Tanya Pria berpola oranya itu. Aku sudah mengirim seseorang untuk memeriksanya. Pengemis kecil yang datang untuk menyimpannya bersama kami, Pria bermotif kuning itu dipotong oleh beberapa orang bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Seorang pengemis datang untuk menyimpan sesuatu yang berharga di bank Anda Dan Anda bahkan tidak menganggapnya mencurigakan. Yang lain menatapnya, jelas menyalahkannya atas apa yang telah terjadi. Pria berpola kuning itu berkata dengan senyum yang dipaksakan, Hal-hal yang disimpan di bank kami kurang lebih memiliki sejarah kelam. Ini adalah kejadian umum untuk meminta beberapa pengemis Membantu orang menyimpan barang-barang tertentu. Lagi pula, kami hanya peduli dengan kuncinya, bukan orang yang menyimpan barangnya. Kami telah memeriksanya selama dua hari terakhir ini, Dan akhirnya kami menemukan siapa pengemis kecil itu. Menurut deskripsi, orang yang menyimpan peti itu bersama kami seharusnya adalah Chen Zhou. Petik 2. Chen Zhou, yang lain mengeluarkan teriakan alarm yang hening. Mereka jelas semua tahu orang itu. Chen Zhou hanyalah seorang penjaga biasa, namun begitu banyak orang hebat yang tahu tentang dia. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak menyangka dia meninggalkan kartu truf ini. Pria bercorak putih itu membanting meja. Dia tiba-tiba menambahkan, terkejut, Utusan kekaisaran melakukan banyak penangkapan kemarin, Individu terkait semua segera ditangani. Siapa di antara kalian yang melakukan itu? Yang lain hendak menjawab ketika sebuah cahaya tiba-tiba muncul di tengah meja bundar. Zuan berpikir dalam hati, tidak bagus. Awalnya adalah malam berawan dengan visibilitas rendah, Menjadikannya hari yang sangat baik untuk tetap menyamar. Tapi saat itu, untuk beberapa alasan, Awan akhirnya berhamburan, memperlihatkan bulan di belakang mereka. Cahaya bulan tersebar. Zuan khawatir siluetnya akan terekspos oleh jendela dan secara naluriah berjongkok. Tapi semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, Dan dia lupa bahwa lubang yang dia buat diam-diam di jendela itu masih ada. Cahaya bulan bersinar langsung melalui lubang itu. Alasan mengapa orang-orang di sana bertingkah misterius justru untuk menghindari identitas mereka terungkap. Itu sebabnya meskipun mereka sudah mengadakan pertemuan di dalam ruangan, Tidak ada lampu, dan mereka tetap dalam kegelapan. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi ketika mereka melihat seberkas cahaya. Ada seseorang di sini. Zuan tahu bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi. Dia menendang dan mencoba pergi. Namun, seberkas energi pedang yang ganas terbang keluar, Dan jendela serta pintu langsung hancur berkeping-keping. Pedang terbang sudah mulai menancap di pinggangnya. Han Feng Qiu. Zuan telah bertarung dengan orang itu sebelumnya dan segera mengenali pedang itu. Dia mengacungkan telapak tangannya, menyerang pedang terbang itu. Kemudian, dia memanggil Gren Gale untuk segera bergerak dalam jarak yang jauh. Dia bisa berurusan dengan seorang kultifator peringkat master, Tetapi menghadapi dua peringkat master dan begitu banyak kultifator kuat lainnya bersama-sama, Bersama dengan keamanan kelompok pedagang Zuan yang mungkin tiba kapan saja, Adalah situasi yang dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dia berdebat menggunakan dekrit kekaisaran untuk memunculkan kekuatan kaisar dan melenyapkan kelompok itu. Namun, meskipun dekrit kaisar sangat kuat, persiapannya juga membutuhkan waktu lama. Ketika dia dikawal ke ibu kota oleh utusan bordir, Utusan bordir Huang Huyong telah meninggal bahkan sebelum dia dapat menggunakan dekrit kekaisarannya. Orang-orang di ruangan itu semuanya ahli di antara para ahli. Mereka pasti tidak akan memberi Zuan waktu untuk menggunakan kekuatan kaisar. Pohon-pohon di depan Zuan tiba-tiba tumbuh dengan liar, Berubah menjadi semak berduri tebal yang bergegas ke atas, menghalangi jalannya. Dia tidak punya pilihan selain berhenti. Ada kelemahan dalam teknik gerakan instannya, yaitu tidak bisa mengabaikan interupsi spasial. Tanaman dan bunga di tanah mulai membungkusnya. Daun yang biasanya halus dan licin kini penuh duri runcing, menusuk tubuh Zuan. Di bawah penerangan sinar bulan, dia bisa melihat duri-duri itu berkilau biru. Mereka jelas beracun. Sayangnya, tubuh Zuan keras, dan dia kebal terhadap racun. Dia menghancurkan langsung melalui duri dan menyerbu. Saat itu, sebuah batu bata emas besar muncul tepat di depannya, di atas kepalanya, terbanting ke bawah dengan beban gunung. Siapapun yang terkena batu bata akan langsung hancur menjadi pasta berdarah. Zuan dengan cepat menghindar ke samping, tetapi sepasang mata warna-warni tiba-tiba muncul di depannya. Tubuhnya langsung menjadi kaku. Itu mungkin pekerjaan pembudidaya ras iblis Kongking. Zuan segera tahu itu adalah serangan spiritual. Pei Yu kemungkinan besar telah dikendalikan oleh keterampilan yang sama sebelumnya. Hah, mengapa kekuatannya tidak sebesar yang saya bayangkan? Dia pikir, tapi dia masih tidak berani memperlakukannya sembarangan. Dia memanggil Hundret Warbel untuk membalas. Sementara itu, mata orang berjubah hitam itu bersinar. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan pikiran targetnya ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa tubuh orang lain juga mulai berkedip dengan cahaya warna-warni. Hah, aura tuannya, seru pria itu. Keragu-raguannya sesaat membuatnya bahkan sebelum dia bisa memberikan pukulan mematikan, pembalasan seratus kali lipat pihak lain tiba. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang, mengutuk, bocah ini tidak memiliki rasa hormat. Pria berpola putih itu menatapnya dengan cemberut, jelas bingung mengapa dia gagal. Namun, dia tidak berani menunda serangannya sendiri. Tangannya langsung terangkat ke atas. Zuan menghindar ke samping setelah menggunakan Hundret Warbel untuk membalas. Batu batu emas raksasa itu langsung jatuh ke posisi sebelumnya. Suara gemuruh besar bergema di tempat itu. Semua rumah Zenyuan Merchan Group mulai bergoyang maju-mundur. Batu batu emas telah menghancurkan kawah besar di tanah. Zuan hendak pergi, tetapi dia menemukan bahwa udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lapisan es langsung menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia membeku di balok es. Bab 1042 Individu berjubah hitam lainnya semua melihat individu berjubah hitam bermotif putih itu ketika mereka melihat adegan ini. Bagaimanapun, metode orang lain gagal, namun dia berhasil segera setelah dia menyerang. Pria berjubah hitam bermotif putih itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Perasaan bangga langsung muncul dalam dirinya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah bongkahan es yang membeku itu. Jejak kemerahan tiba-tiba muncul dari bongkahan es yang seluruhnya putih itu. Kemudian, permukaan es itu mulai retak. Api yang menyala-nyala meletus dari dalam, langsung meledakkan es itu berkeping-keping. Kemudian, itu melesat ke langit, menerangi malam yang gelap. Mata semua orang secara tidak sadar tertarik pada api itu. Namun, segera setelah itu, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam api. Kami ditipu. Orang-orang berpakaian hitam itu dengan cepat menundukkan kepala mereka. Mereka melihat sosok orang itu menghilang di tikungan sudut yang jauh. Kejar dia. Kita tidak bisa membiarkan orang ini melarikan diri. Pria berjubah hitam bermotif putih itu berkata dengan dingin. Percakapan mereka sebelumnya terlalu penting. Begitu berita itu keluar, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Yang lain mengerti ini dan dengan cepat mengejar Zuan. Zuan berlari dengan semua yang dia miliki. Sayangnya, para pengejarnya tidak pernah meninggalkan ekornya. Kedua pembudidaya peringkat master itu secara khusus terbang ke udara untuk mengamati seluruh pemandangan, memaksanya untuk menyembunyikan keberadaannya dengan bangunan dan mencegahnya berlari dengan kecepatan penuh. Seluruh grup pedagang Zenyuan sekarang mulai bergerak. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari segala arah untuk mencari penyusup. Dalam situasi seperti ini, radar lencana Giyok tidak banyak membantu. Ada penjaga di mana-mana, jadi tidak ada gunanya bahkan jika dia tahu mereka akan datang lebih dulu. Zuan hanya berhasil menghindari beberapa gelombang penjaga pertama sebelum dia bertemu dengan pasukan penjaga secara langsung. Masih ada ahli berjubah hitam di ekornya di belakangnya. Dia tahu bahwa melanjutkan seperti ini bukanlah solusi. Dia menendang dan mendarat di lantai dua dengan flip, menyerang langsung melalui jendela. Chan kecil, apa yang terjadi di luar? Kenapa berisik sekali? Ada uap di mana-mana, serta bau kelopak bunga. Ternyata seorang wanita muda sedang mandi di sini. Dia sepertinya telah mendengar aktivitas itu dan berdiri dari dalam bak mandi. Dia menyeka dirinya dengan handuk sambil melihat keluar. Akibatnya, dia hanya menatap lurus ke mata Zuan. Zuan juga mengalami sakit kepala yang hebat. Bagaimana dia bisa mengharapkan kebetulan seperti ini terjadi? Bahwa ruangan acak yang dia temui memiliki seorang gadis yang mandi di dalamnya. Hah, mengapa gadis ini terlihat agak akrab? Tapi tanpa pakaiannya, dia tidak bisa benar-benar mengenalinya. Dia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih lanjut. Jika dia berteriak dan menarik para penjaga ke sini, maka dia sudah selesai. Jari-jari kakinya mengetuk tanah, dan kemudian dia sudah berada di sisi wanita muda itu. Dia menutupi mulutnya dengan tangannya dan berkata, Jangan berteriak, aku tidak akan menyakitimu. Sayangnya, gadis mana yang akan mempercayainya dalam situasi seperti ini? Dia mulai berjuang dengan panik. Anda telah berhasil mengendalikan Tang Tianer untuk plus 555 plus 555 plus 555. Zuan melompat ketakutan saat melihat nama ini. Dia memberinya pandangan yang baik. Karena dia sedang mandi dan rambutnya disampirkan di bahunya, penampilannya sedikit berbeda dari biasanya, jadi dia tidak segera mengenalinya. Sekarang dia memeriksanya dari dekat dan melihat alis dan matanya yang familiar, terutama lesung pipit yang menawan di bibirnya. Dia akhirnya bereaksi. Nona Tang. Dia dengan cepat melepas topengnya. Ini aku. Mem. Tang Tianer segera melebarkan matanya ketika dia melihat siapa itu. Namun, dia masih secara tidak sadar menghentikan perjuangannya. Melihat dia mengenalinya, Zuan merasa sedikit malu. Saya tidak sengaja menerobos masuk karena saya mencoba menghindari pengejar saya. Saya tidak melakukannya dengan sengaja, saya harus meminta maaf kepada Nona. Tolong jangan berteriak saat aku melepaskannya. Jika Anda setuju, kedipkan mata Anda. Petik 2. Menurut pendapatnya, pihak lain memakan pil perubahan miliknya, jadi dia mungkin tidak akan melakukan sesuatu yang gegabuh. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa pihak lain sudah tahu bahwa pilnya palsu? Tang Tianer memberinya pandangan yang salah, tetapi dia masih mengedipkan matanya pada akhirnya. Zuan demikian melepaskan. Tang Tianer mendengus marah. Mengapa kamu di sini? Itu cerita yang sangat panjang, Zuan hendak menjelaskan ketika matanya tanpa sadar memindai tubuhnya. Um, mungkin karena dia baru saja mandi, tapi kulitnya benar-benar putih dengan rona kemerahan yang bagus. Ketika dia bertemu dengannya di Hub of Freedom, pihak lain mengenakan gaun Cina. Sosoknya benar-benar mempesona. Baru sekarang dia menyadari bahwa dialah yang cantik, dan bukan pakaiannya. Tang Tianer akhirnya tersadar dari linglungnya juga. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa dia sedang berdiri di bak mandinya. Setengah dari tubuhnya sudah terbuka di atas air. Dia hampir pingsan di tempat. Dia tanpa sadar membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi dia mengingat sesuatu dan dengan cepat menutup mulutnya sendiri. Zuan melihat bahwa dia akan berteriak dan hendak menghentikannya, tetapi dia akhirnya menutupi mulutnya sendiri. Dia segera berhenti dan berkata, Terima kasih, Nona Muda. Tang Tianer segera berjongkok, membenamkan dirinya ke dalam air lagi. Hanya kepalanya yang terlihat di atas air. Apakah kamu masih akan menatap? Tang Tianer berpikir bahwa dia benar-benar akan pingsan. Apakah saya berhutang orang ini dalam kehidupan terakhir saya atau sesuatu? Kenapa aku terus menderita karena dia? Dan itu selalu dengan cara yang paling buruk. Zuan tanpa sadar berbalik. Nona tidak perlu keberatan. Saya sebenarnya tidak melihat banyak sekarang. Petik 2. Tang Tianer terdiam. Halo, apakah itu yang akan dikatakan manusia dengan hati nurani? Anda sudah panik melihat semuanya. Apakah kamu buta? Tetapi dengan hal-hal seperti apa adanya, dia hanya bisa menunjukkan bahwa dia mempercayai apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dia dimanfaatkan, namun dia masih harus bermain-main dengan kebohongannya. Apa yang salah dengan dunia? Anda telah berhasil mengendalikan Tang Tianer untuk plus 233 plus 233 plus 233. Tiba-tiba, ada suara ketukan yang datang dari luar. Nona muda, Nona muda, ada seorang pencuri tangguh yang datang ke kelompok pedagang kita. Semua penjaga sedang mencarinya sekarang. Anda harus bergegas dan menyelesaikannya, atau Anda mungkin dalam bahaya nanti. Petik 2. Saya mendapatkannya. Tang Tianer memutar matanya. Dia berpikir dalam hati, Anda mengatakan saya terlambat. Saya ingin keluar dan berganti pakaian, tetapi itu hanya memungkinkan dia untuk mengambil keuntungan dari saya. Tiba-tiba, ada suara yang terdengar di luar. Siapa yang ada di dalam? Zuan terkejut. Ini adalah suara Han Feng Kiu. Meskipun dia tidak takut pada Han Feng Kiu, dia bukan lawan yang bisa dia tangani dengan cepat. Jika mereka mulai berkelahi dan dia membawa para ahli lainnya, dia tidak akan punya tempat lagi untuk lari. Ini adalah Nona muda kita. Pelayan itu jelas adalah Tang Tianer, Chan Kecil, yang disebutkan sebelumnya. Kami mengejar pencuri itu sampai ke sini. Dia menghilang di dekat tempat ini, jadi kita perlu melakukan pencarian. Kata Han Feng Kiu. Tidak bisa, Nona pertama sedang mandi. Chan Kecil segera panik. Dia merentangkan tangannya dan memblokir pintu masuk. Dua orang di dalam ruangan juga terkejut ketika mereka mendengar ini. Zuan dengan cepat berkata kepada Tang Tianer, aku akan pergi dulu. Tapi tiba-tiba, Tang Tianer meraih lengannya. Apakah ada banyak orang yang mengejarmu? Zuan mengangguk. Dia mulai dengan cepat memikirkan apa yang akan dia lakukan mulai sekarang. Ada penjaga di mana-mana di luar, kemana kamu akan pergi. Tang Tianer menggigit bibirnya. Bersembunyi saja di sini, ini adalah tempat yang paling aman. Zuan melihat sekelilingnya. Bagaimana jika dia masuk? Saya tidak punya tempat untuk bersembunyi di sini. Petik 2 Ada beberapa lemari dan layar di sini, tetapi jika pihak lain benar-benar mencari tempat ini secara menyeluruh, tempat-tempat ini tidak akan bisa menyembunyikannya sama sekali. Tang Tianer menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Dengan saya di sini, mereka tidak akan bisa masuk. Petik 2 Zuan tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi memberikan pandangan kepada pihak lain. Dilihat dari nada suaranya, itu terdengar seolah-olah dia adalah sosok yang luar biasa atau semacamnya. Bukankah dia hanya nyonya rumah Hope of Freedom? Mengapa dia datang jauh-jauh ke Zinyuan Merchant Group? Hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Zinyuan Merchant Group? Sementara dia memikirkan hal-hal di dalam, sudah ada suara perselisihan di luar. Han Feng Q jelas tidak ingin mundur dari sini. Masalah hari ini terlalu penting. Jika kita membiarkan pencuri itu pergi, tidak ada yang bisa menangani konsekuensinya. Saya tidak peduli siapa yang ada di dalam, saya harus mencari di ruangan ini. Tidak. Status nona muda kita istimewa. Dia sedang mandi. Bagaimana kami bisa membiarkan pria bau seperti kalian semua masuk? Chan kecil menatap dengan marah ke pihak lain. Yang lain datang ketika mereka melihat gangguan di sini. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang berjubah hitam lainnya bergegas ketika mereka mendengar keributan itu. Pencuri itu menghilang di sekitar sini. Saya ingin menggeledah kamar ini, tetapi pelayan ini tidak mengizinkan saya. Han Feng Q menatap pria berjubah hitam bermotif kuning itu. Ini adalah domainmu, jadi katakan sesuatu. Orang itu berkata dengan canggung, ini adalah salah satu tamu terhormat saya yang tinggal di sini. Tidak baik mengganggunya. Zuan menatap Tang Tianer dengan kaget. Apa-apaan ini? Bahkan pria berjubah hitam bermotif kuning itu memanggilnya tamu terhormat. Tapi Tang Tianer sedang duduk di bak mandi dengan tangan melingkari dirinya sekarang, terlihat sangat bersalah. Sangat sulit untuk mengasosiasikannya dengan seseorang yang tangguh. Orang lain angkat bicara. Orang itu mendengar terlalu banyak rahasia. Kita harus menangkapnya. Terlebih lagi, karena orang di dalam adalah tamu terhormat dari kelompok pedagangmu, bukankah akan buruk jika pencuri itu menyelinap masuk dan melukai tamumu? Pria berjubah hitam bermotif kuning itu sedikit ragu ketika mendengarnya mengatakan ini. Ini. Anggota lain sudah mendorong pintu hingga terbuka. Kita akan melihat ke dalam dulu. Can kecil ingin menghentikan mereka, tetapi sayangnya, hanya sedikit aura dari tembakan besar ini sudah cukup untuk mencegahnya berbicara. Bagaimana mungkin dia bisa menghentikan mereka? Bab 1043 Terlepas dari pria berjubah hitam bermotif putih yang terus memantau situasi dari udara, individu berjubah hitam lainnya dengan cepat memasuki ruangan. Tetapi mereka segera berteriak ketakutan ketika mereka baru saja mengambil beberapa langkah. Pria berjubah hitam bermotif kuning itu juga melihat Tang Tianer sedang mandi. Dia menutup pintu dengan ketakutan dan memberi isyarat agar yang lain tidak masuk. Siapa yang membiarkan kalian semua masuk? Tang Tianer berteriak dengan marah. Dia melingkarkan tangannya di dadanya dengan erat, menyembunyikan tubuhnya di bawah air. Hanya kepalanya yang terbuka saat dia menatap semua orang. Pria berjubah hitam bermotif kuning itu berkata dengan senyum yang dipaksakan, Nona muda, ada seorang pencuri yang mendengar terlalu banyak rahasia, jadi kita harus menemukannya. Selanjutnya, dia saat ini ada di dekatnya, jadi akan buruk jika dia mengganggu Nona muda itu. Bukan ide yang buruk bagi kita untuk memeriksa tempat ini dan memastikannya aman. Tang Tianer berkata sambil mencibir, Saya tidak melihat pencuri datang ke sini dan malah hanya melihat kalian semua. Pria berjubah hitam bermotif kuning itu menjawab, Orang itu unggul dalam sembunyi-sembunyi. Kami bahkan tidak memperhatikannya pada awalnya. Itu sebabnya Nona muda tidak boleh ceroboh. Petik 2 Yang lain sudah tidak peduli dengan Tang Tianer sama sekali. Mereka segera menggeledah ruangan itu. Ruangan itu tidak terlalu besar. Dengan kultivasi mereka, mereka dengan cepat memeriksa semua area yang berbeda. Mereka menggelengkan kepala ke arah satu sama lain, jelas tidak menemukan apapun. Tang Tianer tiba-tiba merasa tubuhnya sedikit gemetar. Wajahnya menjadi merah sepenuhnya. Pria berjubah hitam bermotif biru itu berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah dan teredam. Kenapa wajahmu sangat merah? Kenapa jantungmu berdetak sangat cepat? Dengan kultivasi mereka, tidak sulit bagi mereka untuk mendengar detak jantung Tang Tianer sama sekali. Aku sedang mandi, namun kalian idiot menerobos masuk. Bagaimana mungkin wajahku tidak merah? Bagaimana jantungku tidak berdetak kencang? Tang Tianer segera berteriak. Namun siapa sangka pria berjubah hitam bermotif biru itu tidak mempercayainya. Dia malah berjalan lebih dekat ke kamar mandi dan melihat ke dalam. Tapi ada lapisan kelopak bunga di permukaan, jadi dia tidak bisa melihat ke dalam. Agar harum setelah mandi, wanita bangsawan sering mandi dengan kelopak bunga yang ditaburkan ke dalam air. Namun, menaburkan begitu banyak terlalu banyak. Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Tianer menjadi gugup. Dia bergerak semakin jauh ke dalam bak mandi, air sudah hampir menyentuh bibirnya. Pria berjubah hitam bermotif biru itu mengenakan jubah dan topeng. Tang Tianer tidak bisa melihat penampilan asli pihak lain sama sekali. Pria berjubah hitam bermotif biru itu tidak menjawab. Dia malah perlahan-lahan mengulurkan tangannya, seolah-olah dia akan menyingkirkan kelopak bunga. Tang Tianer berkata dengan suara dingin. Apakah pencuri yang kamu bicarakan itu laki-laki atau perempuan? Penatua berpola biru tercengang, jelas tidak mengharapkan dia untuk menanyakan hal ini. Dia tanpa sadar menjawab. Pria. Tang Tianer mendengus. Kalau begitu jangan bilang padaku bahwa kamu pikir aku akan menyembunyikan seorang pria di perairan dengan keadaanku sekarang, kan? Pria berjubah hitam bermotif biru itu ragu-ragu. Ini memang tidak masuk akal. Tang Tianer kemudian berkata, Bagi saya, sepertinya Anda mencoba memanfaatkan saya menggunakan kesempatan ini. Berapa umur Anda? Namun Anda masih penuh. Menjijikkan. Yang lain menata pria berjubah hitam bermotif biru itu dengan ekspresi aneh juga. Wanita muda ini sedang mandi, kelopak bunga setidaknya menyembunyikan tubuhnya. Tetapi jika tidak ada kelopak bunga, dengan penglihatannya yang kuat, bukankah mereka akan melihat semuanya? Bocah sialan. Pria berjubah hitam bermotif biru itu langsung panik. Dia jelas tidak ingin reputasi seperti ini diasosiasikan dengannya. Pria berjubah hitam bermotif kuning melangkah maju dan menghalangi di depan bak mandi. Kami sudah mencari tempat ini. Prioritas utama kita adalah menemukan pencuri itu. Jangan buang waktu lagi di sini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kelompok pedagang Zenyuan, jadi mereka harus memberinya setidaknya tingkat rasa hormat ini. Mereka dengan cepat berjalan keluar, dan bahkan pria berjubah hitam berpola biru yang paling enggan pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Kami telah mengganggumu. Pria berjubah hitam bermotif kuning itu menganggup ke arah Tang Tianer, dan kemudian dia membantunya menutup pintu di belakangnya. Suara mereka pergi terdengar segera setelah itu. Pelayan bernama Little Chan itu berlari dengan ketakutan. Nona muda, Nona muda, apakah kamu baik-baik saja? Tang Tianer menatapnya dengan marah. Bagaimana saya bisa baik-baik saja ketika semua pria itu masuk? Ah, Chan kecil sangat terkejut sehingga dia mulai gagap. Nona muda, mereka, mereka. Tang Tianer berkata dengan tidak sabar, apa yang kamu pikirkan? Saya hanya sedikit terkejut ketika begitu banyak orang menerobos masuk saat saya sedang mandi. Wajahnya menjadi merah saat dia berbicara lebih dan lebih. Keluarlah dan pastikan tidak ada orang lain yang masuk. Jika ada orang lain yang masuk, aku akan menjualmu ke Jasperland. Ah, tidak, Nona muda. Chan kecil sangat ketakutan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Tang Tianer menatapnya. Jika bukan karena dia mendengar pelayan melakukan yang terbaik untuk menghentikan orang-orang itu, dia mungkin benar-benar akan menghukumnya dengan keras setelah apa yang baru saja terjadi. Hanya ketika Little Chan pergi keluar, Tang Tianer sedikit bersandar ke belakang. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Kamu bisa keluar sekarang. Terdengar suara percikan, lalu Zuan keluar dari air. Dia menyeka air dari wajahnya, dan kemudian berkata dengan tangan ditangkupkan, Terima kasih, Nona muda, karena telah menyelamatkanku. Tang Tianer menyenggol kepalanya ke samping. Suaranya sangat lembut. Jika kamu benar-benar bersyukur, maka berhentilah menatapku. Baru sekarang Zuan bereaksi. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi memanas. Dia dengan cepat melompat keluar dari bak mandi dan berbalik. Maaf. Dia menggunakan key-nya saat dia berbicara. Dia memiliki kedekatan alami dengan air dengan menggunakan Blumalert, jadi tidak banyak air yang benar-benar menyentuh tubuhnya. Pakaiannya segera benar-benar kering kembali. Justru karena skill Blumalert itulah penglihatannya tidak terpengaruh sama sekali saat dia bersembunyi di dalam air. Dia melihat semua yang seharusnya dan tidak seharusnya dia lihat. Kulit pihak lain benar-benar adil. Itu adil sampai-sampai tidak ada noda sedikitpun. Di perut bagian bawahnya ada desain merah yang agak seperti api, tetapi juga seperti bunga. Itu cukup indah, tidak diketahui apakah itu diproduksi secara alami atau apakah itu sesuatu yang dicetak di sana. Adegan itu benar-benar terlalu mengejutkan. Meskipun dia selalu berusaha untuk tidak memikirkannya, adegan itu masih muncul di kepalanya dengan jelas. Huh, dia mungkin akan membunuhku jika dia tahu apa yang kupikirkan, kan? Akan memalukan bagi semua orang jika dia membicarakannya, jadi dia hanya terus diam. Percikan air dan suara gemerisik terdengar di belakangnya. Ini jelas pakaian Tang Tianer. Demi menyembunyikan kecanggungannya, dia mengeluarkan pil dan menyerahkannya ke belakang. Ini adalah untuk Anda. Apa ini? Apakah Anda mencoba memberi saya racun lagi? Tang Tianer berkata dengan marah. Dia masih kesal tentang bagaimana dia memaksanya untuk makan, pil perubahan, itu. Itu salahku terakhir kali dan aku seharusnya tidak memaksa nona muda untuk menelan racun. Saya berhutang budi kepada Anda karena mengabaikan kebencian Anda sebelumnya, jadi saya memberi Anda penawarnya. Zuan berkata dengan tulus. Racunnya palsu, jadi penawarnya juga palsu. Itu hanya obat bergizi biasa. Namun, untuk membantu pihak lain merasa nyaman, dia harus memberinya penawar ini. Penangkal, Tang Tianer menyesuaikan pinggangnya sambil melihat pil dengan senyum ambigu. Orang ini masih belum tahu bahwa aku sudah tahu pil perubahan miliknya palsu, ya. Dia masih ingin menipuku. Tapi dia tidak mengeksposnya dan hanya menyimpan pil itu. Saya kira Anda setidaknya memiliki hati nurani. Zuan menghela nafas lega. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa dia mengenakan jubah putih longgar. Karena dia baru saja mandi, kulitnya cerah dengan warna kemerahan, rambutnya yang basah kuyup dengan santai menutupi bahunya. Dia benar-benar cantik seperti bunga teratai. Apakah kamu masih akan terus menatap? Apakah kamu belum cukup melihat? Tang Tianer menggerutu. Dia tanpa sadar mengencangkan pakaiannya. Zuan terbatuk ringan dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Benar, sepertinya orang-orang Zenyuan Merchant Group sangat menghormatimu. Status seperti apa yang sebenarnya kamu miliki? Petik 2. Dia benar-benar menolak untuk percaya bahwa nyonya rumah Hub of Freedom yang normal dapat menerima perawatan tingkat ini. Tang Tianer menjawab, Mereka memperlakukan saya seperti itu karena grup pedagang Zenyuan dimulai oleh keluarga saya. Zuan. Meskipun dia memiliki kecurigaannya sendiri, dia tidak pernah menyangka akan mendengar jawaban seperti ini. Keluargamu. Iya. Zuan membutuhkan waktu sejenak untuk mencerna informasi ini sepenuhnya. Lagi pula, dia sepertinya telah mendengar orang-orang di sini memanggil Nona pertama. Lebih jauh lagi, rasa hormatria berjubah hitam bermotif kuning itu untuknya jelas tidak dipalsukan. Lalu mengapa kamu pergi ke Hub of Freedom untuk menjadi nyonya rumah? Inilah yang paling tidak bisa dipahami Zuan. Tang Tianer mendengus. Dia berbalik, membiarkan gaunnya berputar di sekelilingnya, dan kemudian dia duduk dengan percaya diri. Saya benci mengatur urusan klan saya, jadi saya suka bepergian dan berpura-pura menjadi semua jenis orang yang berbeda, mengalami seperti apa hidup orang lain. Bukankah aku luar biasa? Iya, kamu sangat luar biasa. Tapi di dalam, pikir Zuan, kamu tidak ingin menjalani hidupmu sebagai rindu pertama, tetapi ingin menjadi pelayan di tempat lain. Bukankah itu berarti ada yang salah dengan kepalamu? Bagaimana denganmu? Mengapa kamu di sini? Tang Tianer mengambil beberapa buah yang telah disiapkan sebelumnya dan memakannya. Pada saat yang sama, dia mendorong piring buah-buahan ke arah Zuan. Menurut apa yang mereka katakan, kamu sepertinya telah mendengar beberapa rahasia. Zuan jelas sedang tidak ingin makan apapun. Setelah ragu-ragu, dia masih berkata, saya sedang menyelidiki sebuah kasus. Saya menerima beberapa intelijen yang menyatakan bahwa pembunuhnya mungkin ada di Zenyuan Merchant Group, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya tidak berharap kebetulan bertemu dengan mereka. Benar saja, pembunuhnya ada di antara mereka, tetapi ada terlalu banyak ahli. Tapi, itulah mengapa saya harus tetap bersembunyi. Tang Tianer tersenyum. Mereka benar-benar sangat tangguh. Fakta bahwa Anda dapat mempertahankan hidup Anda di bawah pencarian bersama mereka juga merupakan prestasi yang langka. Petik 2 Zuan tercengang. Anda tahu siapa mereka? Bab 1044 Tang Tianer menggelengkan kepalanya dan menjawab, Saya bahkan tidak memperhatikan masalah klan saya, jadi saya tidak tahu siapa mereka. Tetapi bahkan jika saya melakukannya, tentu saja saya tidak akan memberi tahu Anda. Petik 2 Zuan menganggap itu masuk akal juga. Dia juga tidak mengatakan yang sebenarnya ketika dia berada di komando Yi. Itu sebabnya dia juga tidak mengejar masalah itu. Tang Tianer melanjutkan, Namun, saya mendengar beberapa desas-desus di klan, mengatakan bahwa Tuan Hakim berkolusi dengan ras iblis, bahwa dia menyelundupkan batuki dan barang terlarang atau semacamnya. Apakah Tuan Magistret melakukan hal-hal itu atau tidak adalah sesuatu yang saya tidak tahu, tetapi grup pedagang Zenyuan kami belum berpartisipasi dalam masalah itu. Saya harap Tuan mudah bisa mengerti itu. Petik 2 Tidak berpartisipasi dalam itu. Zuan memiliki ekspresi aneh. Lalu mengapa orang-orang ini berkumpul di markas Zenyuan Merchant Group? Selanjutnya, bahkan para pelaku yang terlibat ada di sini. Tang Tianer menghela nafas dan menjawab, Grup pedagang Zenyuan tidak akan bisa sampai ke tempat kita hari ini tanpa bergantung pada beberapa orang untuk perlindungan mereka. Itu pengaturan yang sangat umum. Zuan tertawa dan berkata, Baik atau buruk, saya adalah anggota utusan kekaisaran. Apakah Anda tidak takut kelompok pedagang Anda akan mendapat masalah jika Anda memberitahu saya ini? Petik 2 Tang Tianer mendengus dan berkata, Saya percaya bahwa Anda bukan tipe orang yang melupakan bantuan dan melanggar otoritas Anda. Zuan ingat bagaimana dia membantunya. Memang tidak terlalu baik baginya untuk memunggungi dia seperti itu. Ketika dia mengingat apa yang baru saja terjadi, gambaran mengejutkan itu muncul kembali di benaknya. Dia merasa hidungnya memanas. Tang Tianer bingung ketika dia melihat dia menatap perutnya dengan ekspresi aneh. Dia bertanya, Ada apa? Tidak apa. Wajah Zuan memanas dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Siapa pria bercorak kuning yang baru saja masuk? Tang Tianer menjawab, Dia salah satu paman saya. Tapi untuk siapa dia sebenarnya? Maafkan aku karena tidak bisa memberitahumu. Zuan mengerti. Namun, dia tidak sepenuhnya percaya apa yang dia katakan sebelumnya. Menurut percakapan yang dia dengar, dia bisa mengatakan bahwa kelompok pedagang Zen Yuan jelas terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu pihak di Cloud Center Komanderi yang paling banyak mendapatkan keuntungan. Mereka jelas bukan teratai putih murni dan polos. Tang Tianer bertanya dengan rasa ingin tahu, Benar, dari mana Anda mendapatkan informasi Anda? Bahwa ada pelaku di grup pedagang Zen Yuan kami. Petik 2. Saya mendapat informasi dari seorang teman. Adapun siapa dia? Maafkan saya karena tidak bisa memberitahu Anda. Zuan dengan cepat menjawab dengan cara yang sama. Sebenarnya, aku tahu siapa itu, bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Tang Tianer tersenyum. Mungkin orang-orang Pegasus Merchant Group yang membocorkan informasinya. Grup pedagang Pegasus selalu bersaing dengan kami selama bertahun-tahun, mencoba menyusul kami, melakukan segala macam kejahatan. Anda mungkin akan menemukan apa yang Anda cari jika Anda melakukan penyelidikan publik terhadap mereka. Zuan terkejut. Dia telah menyelidiki Pegasus Merchant Group pada siang hari, menemukan bahwa Kasiam Moon Restaurant didukung oleh Pegasus Merchant Group. Kemudian, ketika dia sedang menyelidiki Rouge Spice, dia tiba-tiba bertemu dengan Kiyuhong Lei. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Tiba-tiba, ada keributan di luar. Mereka berdua tanpa sadar melihat keluar. Mereka bisa melihat hamparan besar berwarna merah tua bahkan melalui jendela. Can kecil, apa yang terjadi? Tang Tianer bertanya. Pelayan itu menjawab, Nona muda, saya pikir beberapa bagian dari area kelompok pedagang telah terbakar, dan apinya sulit dikendalikan. Semua orang bergegas keluar untuk memadamkan api, dan banyak penjaga tampaknya menuju ke arah itu juga. Tang Tianer mendengus dan menjawab, kami mengalami sedikit hujan salju beberapa hari terakhir ini, dan ada salju yang menumpuk di mana-mana. Bagaimana bisa begitu mudahnya sebuah gedung terbakar, apalagi apinya menjadi begitu besar? Jelas seseorang yang menyebabkan masalah. Petik 2 Zuan terkejut. Dia hampir lupa bahwa Kiyuhonglei masih menunggunya di luar saat dia mengobrol santai di dalam. Dia mungkin melihat sesuatu terjadi di dalam dan menyadari bahwa aku sedang dikejar, jadi dia menyalakan api itu untuk menarik perhatian mereka. Zuan tidak bisa duduk diam lebih lama lagi saat memikirkan hal itu. Dia dengan cepat bangkit dan berkata, Terima kasih, Nona Tang, karena telah membantu saya hari ini. Aku akan membalas budi ini di lain hari. Dia terputus sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tang Tianer bersandar ke kursinya dan menatapnya dengan senyum ambigu, bertanya, Dan bagaimana tepatnya Anda berencana untuk membayar saya? Zuan terdiam. Dia selalu menjadi orang yang menggoda orang lain, namun hari ini, dialah yang digoda oleh wanita muda ini. Tapi dia bereaksi dengan cepat juga dan segera menjawab sambil tersenyum, sebuah anugerah yang menyelamatkan hidup secara alami perlu dilunasi dengan seluruh tubuhku. Tang Tianer mendengus dan berkata, Hef, siapa yang menginginkan sesuatu seperti itu? Dia sering tinggal di tempat-tempat seperti Hope of Freedom, jadi dia jelas tidak akan marah pada provokasi ringan itu. Apakah orang yang menyalakan api itu adalah rekanmu? Tang Tianer melihat ke arah api. Zuan mengangguk, tidak perlu menyembunyikannya. Menilai dari seberapa terburu-buru kamu untuk pergi, sepertinya temanmu adalah seorang wanita. Tang Tianer menyipitkan matanya sedikit. Senyumnya tampak agak berbahaya. Zuan menatapnya dan bertanya, mengapa wanita itu begitu peduli dengan masalah ini? Mungkinkah kamu cemburu? Hef, kenapa aku harus cemburu? Tang Tianer melambaikan tangannya dan berkata, keluar, keluar. Tapi kalian membakar begitu banyak bangunan. Temanmu itu harus memberiku kompensasi yang layak lain kali. Zuan membuka jendela. Sebelum dia pergi, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, lain kali, aku akan membantumu mengobati lukamu beberapa kali. Dia memulai setelah mengatakan itu, dan dia dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Jantung Tang Tianer mulai berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata, obati lukamu. Ketika dia mengingat perasaan itu ketika Kianezuan telah memasukinya, dia benar-benar ingin lebih. Setelah luka-lukanya dirawat terakhir kali, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin dia membiarkannya bersembunyi di bak mandinya? Lupakan bersembunyi di sana, hanya pihak lain yang melihatnya telanjang adalah sesuatu yang biasanya dia perintahkan untuk dieksekusi dengan segera. Huh, aku merasa seperti telah ditipu entah bagaimana. Tang Tianer menutupi wajahnya, semakin dia memikirkannya, semakin memalukan. Dia meraih selimut di dekatnya dan membenamkan kepalanya di dalamnya, lalu berguling-guling di tempat tidur. Kedua kakinya yang mulus menendang-nendang di udara. Sementara itu, Kiyu Honglei telah menunggu dengan cemas di luar tembok kota. Awalnya masih baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba, dia mendengar teriakan keras keluar dari dalam. Kemudian, seberkas api melesat ke langit. Dia telah melihat pedang api sebelumnya ketika Zuan menyelamatkannya di istana kekaisaran, jadi dia akrab dengan api itu. Jika keributan besar seperti itu pecah, Zuan pasti mengalami masalah. Dia secara tidak sadar berpikir untuk membantunya, tetapi dia segera merasakan fluktuasi ki yang mengerikan. Semua energi setidaknya berada di peringkat ke-9, dengan beberapa bahkan di peringkat master. Sebagai calon saintes sekte iblis, dia secara alami tidak bodoh. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa dia tidak akan dapat menawarkan banyak bantuan bahkan jika dia pergi dan sebaliknya hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Zuan. Dia tiba-tiba punya ide lain. Dia bergegas ke gudang Zenyuan Merchant Group untuk menyalakan api. Barang apapun yang akan disimpan di markas umum kelompok pedagang jelas sangat berharga. Tempat seperti itu biasanya dijaga ketat, tetapi setelah gangguan Zuan, banyak penjaga bergegas untuk mengepungnya. Para penjaga di sekitar gudang akhirnya memiliki celah dalam pertahanan mereka. Bersama dengan kultivasi Kiyuhong Lei, mengalahkan orang-orang itu dengan mudah. Satu-satunya masalah adalah hujan salju baru-baru ini. Bersamaan dengan berbagai tindakan pencegahan kebakaran yang dipasang, dia harus mengerahkan banyak upaya untuk menyalakan api. Ketika dia memikirkan berapa banyak waktu yang telah dia habiskan, dia khawatir sesuatu mungkin telah terjadi di pihak Zuan. Karena itu, dia tidak berani pergi dan terus menyalakan lebih banyak api, berharap untuk mengalihkan perhatian seperti itu. Seiring berjalannya waktu, raungan marah berseru, siapa yang berani melakukan hal seperti itu. Sebuah batu-bata emas besar jatuh dari langit ke arahnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah benar-benar terkunci oleh aura pihak lain. Dia bahkan tidak tahu ke mana harus menghindar. Dia menggigit bibir merahnya rat-rat dan memanggil lentera kuning lembut di atas kepalanya, membentuk penghalang cahaya samar. Batu-bata yang masuk tampak membeku di udara ketika melakukan kontak dengan penghalang. Itu terus bersenandung dengan suara, tetapi tidak mampu menembus pertahanannya. Ekspresi pria berpola kuning itu berubah. Dia berseru, lentera permaisuri kecil. Bata emas kembali ke lengan bajunya dengan lambayan tangannya. Meskipun pihak lain bertopeng, dia sudah mengenali Qiyu Honglei. Dia tidak berani benar-benar membunuhnya. Jika sesuatu terjadi pada Saintes dan Yun Jianyu mengamuk, dia tidak akan bisa menangani konsekuensinya. Tiba-tiba, sebuah suara menggoda memanggil, Cektes, apakah keterampilan Anda menjadi berkarat setelah menjadi pengusaha begitu lama? Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan junior seperti ini. Pria berpola biru itu muncul di atap terdekat segera setelah dia berbicara. Pria bercorak kuning itu mengutuk orang itu dalam hati karena bodoh. Pihak lain bukanlah seseorang dari dunia prajurit, dia belum pernah mengalami teror murka Yun Jianyu. Tetapi dia tidak repot-repot menjelaskan dan memutuskan untuk membiarkan pihak lain merasakan kepahitan terlebih dahulu, dengan mengatakan, mengapa kamu tidak mencobanya, jika kamu sangat mampu. Tidak masalah jika aku melakukannya. Pria berpola biru itu mendengus. Dia mengulurkan tangannya, dan tanah di sekitar Qiyu Honglei mulai bergetar. Kemudian, akar pohon besar tercabut dari bawah tanah. Duri besar menutupi permukaannya, dengan cepat membentuk penjara onak dan duri. Qiyu Honglei terkejut. Dia dikurung lagi. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk menghindarinya, dia masih tertusuk oleh akarnya. Rasa sakit yang hebat merobek tubuhnya, dan dia mengerang. Kemudian, dia merasa mati rasa dan pusing menyusulnya. Ekspresinya berubah saat dia berseru, ini beracun. Bab 1045 Angin sepoi-sepoi bertiup saat itu, dan pria berpola putih itu muncul di udara. Pria bermotif kuning itu melirik ke samping, tetapi dia tidak melihat orang lain datang. Pria berpola putih itu angkat bicara. Itu memiliki asal-usul yang tidak diketahui, kita tidak tahu apakah dia memiliki lebih banyak cadangan. Status pola merah spesial, jadi aku menyuruhnya pergi dulu. Orang Spateran tidak ingin terlibat terlalu dalam, jadi dia pergi juga. Pria berpola kuning itu mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa pria berpola merah itu telah pergi. Hal-hal akan sangat merepotkan jika identitasnya akhirnya terungkap. Tapi dia agak kesal karena pria bermotif orannya itu pergi. Kenapa pria itu pergi begitu cepat? Pria berpola putih itu melihat situasi. Dia bertanya dengan muram, mengapa kamu tidak menyerang orang itu? Orang itu tampaknya adalah murid Yun Jianyu, orang suci dari sekte iblis. Pria berpola kuning itu hanya mengucapkan satu kalimat, tapi itu sudah cukup untuk menjelaskan keraguannya. Pria bercorak putih itu juga terdiam lama ketika dia mendengar itu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, masalah hari ini terlalu penting. Kami juga tidak tahu ke mana itu lari. Wanita ini hanya di sini untuk mengalihkan perhatian kita dan mungkin rekannya. Kami akan menangkapnya untuk memaksa itu keluar. Kami akan baik-baik saja selama tidak ada bahaya bagi hidupnya. Pria berpola kuning itu ragu-ragu dan berkata, sepertinya tidak pantas bagi kita untuk menyakitinya. Dunia persilatan memiliki aturan. Jika generasi yang lebih tua bertarung dengan generasi yang lebih tua, atau para junior bertarung melawan junior lainnya, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang kemenangan atau kekalahan. Tetapi jika seorang senior menargetkan seseorang dari generasi muda, itu pasti intimidasi. Tidak peduli seberapa berbakatnya seorang junior, tidak mungkin mereka bisa lebih baik daripada monster tua yang telah berkultivasi selama beberapa dekade, atau bahkan lebih dari satu abad. Masalahnya adalah jika seseorang menyerang junior lain, dia juga memiliki juniornya sendiri. Pihak lain mungkin saja meninggalkan semua moral dan menyerang juniornya. Di atas semua itu, semua orang di dunia persilatan akan menyetujui dan mendukungnya. Dia hanya bisa berkata, kalau begitu serahkan saja pada pola biru. Seharusnya baik-baik saja untuknya. Mereka selalu memanggil satu sama lain dengan nama kode mereka. Mereka tidak tahu identitas asli orang lain. Kiyuhonglei terjebak di dalam penjara duri. Lebih jauh lagi, penjara dengan cepat menjadi semakin kecil, membuatnya jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pria bermotif biru itu menyeringai. Dia akan mengatakan sesuatu ketika wanita itu mengangkat lampunya. Dia melepas penutupnya, lalu meniup dengan lembut. Gelombang api menyembur keluar dan onak serta duri di sekitarnya langsung terbakar. Wanita muda itu dengan cepat membebaskan diri dari penjara. Pria berpola putih itu mendengus. Yang lain jelas tidak puas dengan ketidakmampuan rekan mereka. Bagaimana Anda bisa gagal untuk menahan seorang gadis kecil? Dia mengangkat jarinya, dan seberkas cahaya dingin menembaki wanita muda itu. Sinar cahaya itu begitu cepat sehingga hanya sedikit yang bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah pecahan es yang sangat tipis. Pria berpola kuning itu tahu betul bahwa pecahan es itu tampak seolah-olah akan pecah jika disentuh, tetapi itu sangat kuat. Jika seseorang terkena pecahan es, aliran ki seseorang akan terputus tanpa ampun, dan seseorang akan membeku. Tentu saja, serangannya juga tidak mematikan. Dia masih menahan diri dari ketakutan terhadap Yun Jianyu. Cek, pria itu terdengar sombong tadi, tapi bukankah dia menahan diri juga? Kiyu Honglei baru saja membebaskan dirinya dari penjara duri. Dia masih diracuni, merasa sangat pusing. Bagaimana dia bisa menghindari serangan seorang kultifator peringkat master? Aku sudah selesai. Dia merasa hatinya menjadi sangat dingin ketika seberkas cahaya dingin tiba di depannya. Namun, satu-satunya pikirannya adalah tentang apakah Zuan berhasil melarikan diri dengan sukses. Namun, rasa sakit yang dia harapkan tidak pernah datang. Sebaliknya, suara yang jernih dan tajam terdengar saat pecahan es hancur berkeping-keping. Sementara itu, dia sendiri dibawa dalam pelukan hangat. Ah Su! Kiyu Honglei terkejut dan gembira. Dia sangat akrab dengan aroma dan auranya. Dia bisa mengenalinya bahkan tanpa membuka matanya. Zuan melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menjaganya dengan tubuhnya, berkata, Jangan takut, aku di sini. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam hati. Syukurlah aku berhasil tepat waktu. Pria berpola biru itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Sepertinya mereka memang bersama. Kami hampir membiarkan Anda melarikan diri sekarang. Ini tidak akan mudah kali ini. Telapak tangannya bergerak begitu dia berbicara. Pepohonan dan tanaman di sekelilingnya mulai berdesir. Tak lama kemudian, daun-daun mulai berguguran. Mereka berputar cepat, lalu meluncur ke arah sepasang sejoli. Beberapa burung disiagakan oleh pertempuran dan terbang, berakhir di jalan dedaunan. Mereka langsung meledak menjadi semburan kabut berdarah. Saat itu, setiap daun seperti pisau tajam. Daun ada di mana-mana di langit, menciptakan apa yang menyerupai penggiling daging besar. Tolong tunjukkan pengekangan. Pria berpola kuning itu terkejut. Mereka semua mungkin akan sangat menderita jika murid Yun Jianyu dicincang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, daun itu terlalu cepat. Mereka muncul di sekitar pasangan dalam sekejap. Akan terlambat bahkan jika ada yang ingin ikut campur. Zuan mengeluarkan dengusan dingin dan teriakan Phoenix yang keras bergema. Api berbentuk Phoenix melonjak, langsung membuat daun terbakar. Pria berpola biru itu tidak bisa mengendalikan mereka lagi. Zuan mengambil alih daun yang terbakar, berubah menjadi meteor yang menyala dan menyerbu ke depan. Pria bermotif kuning itu hanya berencana untuk melihat semuanya dari samping dan melihat apa yang terjadi. Bagaimana dia bisa berharap bahwa pihak lain akan menuduhnya. Dia mengutup dan batu bata emas dengan cepat bertambah besar, menabrak pihak lain. Pria bercorak putih di udara juga melihat daun-daun terbakar yang mengelilingi musuh. Tapi tiba-tiba, dedaunan melesat ke arahnya seperti bulu yang terbakar. Dia mendengus dan berkata, Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Dia mengulurkan tangannya, dan badai salju skala kecil terbentuk di sekelilingnya sekaligus. Semua kobaran api padam. Tapi dia tidak punya waktu untuk merasa bangga akan hal itu. Sebaliknya, dia membunyikan alarmnya. Musuh telah menghilang tanpa jejak. Merinding terbentuk di sekujur tubuhnya. Dia dengan cepat memanggil badai salju untuk mengelilingi seluruh tubuhnya, seolah-olah untuk menjaga dari kemungkinan serangan. Sayangnya, serangan yang diantisipasi tidak pernah datang. Seolah-olah pihak lain menghilang begitu saja. Pria berpola kuning dan yang lainnya berbagi perasaan yang sama. Batu bata emas itu tampak seolah-olah telah mengenai sasarannya, tetapi dia tidak merasa seolah-olah telah mengenai apapun. Perasaan kosong seperti itu benar-benar aneh. Dia juga berpikir bahwa musuh menggunakan tipuan, dan segera meningkatkan kewaspadaannya terhadap serangan yang masuk. Sementara dua lainnya merasa seolah-olah menghadapi musuh besar, pria bermotif biru itu malah menyipitkan matanya. Dia merasakan api yang menyala-nyala menyerbu ke arahnya. Dia dengan cepat menyilangkan tangannya di depan dadanya, dan perisai besar muncul di depannya. Meskipun perisainya terbuat dari kayu dan secara alami dilawan oleh elemen api, keterampilan bertahannya sangat istimewa. Paling tidak, itu bisa bertahan sebentar dan memberinya waktu. Pada saat itu, teman-temannya akan bisa datang membantunya. Mereka bertiga kemudian akan bekerja sama, dan itu pasti cukup untuk membunuh itu. Tetapi ketika dia melihat sekelilingnya dari sudut matanya, dia melihat bahwa dua lainnya juga tampak menghadap ke pengguna api. Dia terkejut, berseru, mengapa ada tiga musuh yang identik. Saat itu, kabut berdarah meledak dari dadanya, dan rasa sakit yang hebat datang dari punggungnya. Dia tahu dia telah disergap oleh lawan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana pihak lain berada di belakangnya. Dia dengan cepat meraih ke belakang untuk meraih tangan yang mendorong di punggungnya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya kusut di sekitar tubuh pihak lain. Pada saat yang sama, duri tajam tanaman merambatnya menusuk, menuangkan racunnya ke orang itu. Apakah itu semuanya? Zuan memiringkan kepalanya sedikit. Dia melenturkan otot-ototnya, dan tanaman merambat langsung pecah inci demi inci. Sementara itu, hanya ada beberapa bintik putih di kulitnya. Duri itu bahkan tidak bisa menembus kulitnya. Pria berpola biru itu tercengang. Sementara itu, pria bermotif putih dan kuning akhirnya bereaksi, dan keduanya membantai. Zuan menendang tanah, dan langsung muncul kembali di sisi kiyuhongei. Tangannya yang lain mencengkeram bahu tetua bermotif biru itu. Dia berkata dengan dingin, jangan bergerak, atau temanmu di sini akan membayar harganya. Dia diam-diam bersuka cita bahwa peringkat master lainnya tidak hadir. Han Fengkyu sepertinya telah pergi. Baru saja, dia menggunakan sunflower pantasem untuk membagi menjadi tiga salinan untuk menyerang tiga pada saat yang sama. Itu sebabnya mereka tertangkap basah. Individu berpola putih dan kuning berhenti seperti yang diharapkan, jelas menebak-nebak tindakan mereka. Pria berpola biru itu akhirnya bereaksi dan mencaci makinya, berseru, bocah sialan, kamu lebih baik tahu apa yang terbaik untukmu dan biarkan aku pergi. Kalau begitu, mungkin kami bisa menyelamatkan nyawamu. Bagaimana jika aku tidak membiarkanmu pergi? Zuan menjawab dengan tenang. Penatua tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hef, lihat betapa beraninya kamu. Bersama kami di sini, kami tidak akan mentolerir keberadaan individu luar biasa lainnya di Cloud Center, komanderi. Tahukah kamu siapa aku? Jari-jari Zuan mengencang di bahu pria itu bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Gelombang kekuatan segera meletus dari telapak tangannya. Retak-retak. Ah, pria berpola biru itu berteriak dengan sedih. Dia tidak tahu berapa banyak tulangnya yang baru saja patah. Semua pembuluh darah tubuhnya juga berantakan. Bahkan jika dia mempertahankan hidupnya, dia mungkin harus menjalani sisa hidupnya sebagai orang cacat. Dia kaget dan marah. Dia tidak pernah mengharapkan pihak lain untuk melewati batas itu. Kamu kecil, kamu benar-benar berani memperlakukanku seperti ini. Aku akan memotongmu menjadi ribuan. Urk fiau. Anda telah berhasil mengatur Yu Suantau untuk plus delapan 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 plus delapan ratus delapan puluh delapan plus delapan ratus delapan puluh delapan. Dia meraung pada Zuan. Sayangnya, rahangnya terlepas di tengah kalimatnya, jadi dia tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan lagi. Dia hanya bisa bergumam tanpa suara. Persetan aku peduli siapa kamu. Zuan berseru dengan acuh tak acuh. Orang ini hampir mengambil keuntungan dari Tang Tianer sekarang, dan dia telah menyerang Qiyu Honglei dengan sangat kejam. Zuan jelas tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Dia juga seseorang dari klan Yu. Seperti yang diharapkan, klan Yu tidak ada gunanya. Bab 1046 Pria bermotif putih dan kuning itu saling bertukar pandang. Mereka berdua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak pernah berharap orang lain begitu menentukan. Apakah kamu tahu akibat dari tindakanmu? Pria berpola putih itu bertanya dengan dingin. Hasilnya adalah kalian berdua sekarang dapat berbicara denganku dengan benar tanpa khawatir. Zuan tertawa dan mengangkat bahu dengan tangannya. Pria bermotif putih dan kuning itu terdiam. Anda telah berhasil mengendalikan Jian Tiding untuk plus 244 plus 240. Anda telah berhasil mengendalikan Zhuang Hetong untuk plus 133 plus 133 plus 133. Sebenarnya ada seseorang yang sombong ini di dunia ini. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak karena gembira. Dia baru saja mengalami sakit kepala karena fakta bahwa dia tidak tahu identitas mereka karena mereka terbungkus jubah hitam dan topeng. Sekarang, identitas mereka telah terungkap sepenuhnya. Dia tidak menyangka pria berjubah hitam bermotif putih itu adalah Jian Tiding. Adapun Zhuang Hetong, dia pasti seseorang dari kelompok pedagang Zenyuan. Kamu mencari kematian, Jian Tiding akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung menutup celah dan tiba di depan Zuan. Di tangannya ada pedang panjang. Setelah ditipu saat itu, dia tidak berani menghadapi lawannya dengan tangan kosong. Zuan melemparkan Yu Suantau ke arah kaki Kiyuhong Lei seolah-olah dia adalah sekarung tanah dan berkata, bantu aku mengawasinya. Kemudian, dia memanggil pedang Tae dan menusukkannya ke lawannya. Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan. Zuan menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mengubah serangannya, pihak lain akan selalu menghindar, seolah-olah dia tahu apa yang akan dilakukan Zuan sebelumnya. Kemudian, dia akan dengan cepat melakukan serangan balik. Jika bukan karena fakta bahwa teknik gerakan Zuan sangat cerdik, dia mungkin sudah tamat. Jangan bilang ini yang disebut kemampuan jiwa peringkat master. Zuan tahu bahwa selain bisa terbang, pembudidaya peringkat master juga mengolah jiwa. Ketika mereka bertarung, mereka hampir semua memiliki kemampuan melihat ke depan. Itulah mengapa sebenarnya serangan mendarat pada pembudidaya seperti itu sangat sulit. Jian Taiding sama sekali tidak kalah terkejutnya dengan Zuan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kultifasi pihak lain belum mencapai peringkat master. Sebelumnya, dia hampir selalu dengan mudah mengalahkan siapapun yang belum berada di peringkat master. Terkadang, dia bahkan tidak harus benar-benar bertarung. Hanya kekuatannya yang luar biasa saja yang akan benar-benar mendominasi lawan-lawannya. Namun, ketika dia menghadapi lawan ini, bukan saja dia tidak menahan diri sama sekali, dia bahkan menyerang dengan maksud untuk membunuh beberapa kali. Namun, teknik gerakan aneh pihak lain selalu menghindarinya. Dari mana setan gila ini berasal? Pikir Jian Taiding, dia bisa merasakan bahwa teknik gerakan lawannya sangat bagus. Dia berpikir dalam hati, kultifasi Anda di bawah saya, jadi itulah mengapa Anda menggunakan taktik penghindaran semacam ini. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa ketika dia bertarung melawan-lawan ini dalam jarak dekat, kekuatan yang melonjak dan mendominasi dunia yang dia kumpulkan, kekuatan yang seharusnya bisa melukai lawannya dengan serius, malah tersedot ke dalam apa yang terasa seperti hitam. Lubang? Menghilang tanpa jejak. Ketika pihak lain membalas, kekuatan serangan baliknya jauh lebih kuat. Kekuatan mengamuknya jelas merupakan kekuatan yang baru saja dipanggil Jian Taiding, sekarang kembali padanya. Orang ini bisa menyerap kekuatanku dan menggunakannya untuk melawanku. Jian Taiding diledakan oleh kekuatan serangan balik sampai darah dan Ki melonjak di dalam dirinya. Hanya setelah beberapa waktu dia menyesuaikan kembali auranya. Huff! Aku ingin melihat seberapa banyak yang bisa kamu serap. Dia tidak berani melawan pihak lain dalam pertempuran jarak dekat lagi, dan dia kembali ke langit sekali lagi. Tangannya perlahan terangkat ke atas. Pedang di tangannya melayang di depannya, lalu mulai bergetar dengan suara. Gelombang kekuatan luar biasa menyebar ke segala arah. Zhuang Hetong mengutup dalam hati. Apakah Anda mencoba untuk benar-benar menghancurkan kelompok pedagang kami? Dia dengan cepat menggunakan kinya untuk melindungi bangunan dan staf kelompok pedagang di belakangnya. Udara sepertinya menjadi sangat dingin. Salju yang sebelumnya sudah berhenti tampaknya telah kembali lagi, kali ini dengan angin dingin yang menderu. Angin dingin dan salju langsung menyatu, membentuk dua badai salju besar. Mereka menyerbu Zuan, satu dari kiri dan satu dari kanan. Atap dan Ubin terbang ke segala arah kemanapun badai salju pergi. Pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Bahkan lantai batu kapur di area kelompok pedagang tersapu ke udara. Zhuang Hetong mengendalikan batu bata emasnya untuk membatasi gelombang ledakan badai salju, tidak membiarkan area kelompok pedagang menderita kerusakan yang lebih besar. Namun, di dalam hatinya, dia bingung. Serangan itu memang sangat kuat, dan biasanya digunakan di medan perang untuk menghadapi pasukan besar. Dimanapun itu berlalu, pasukan elit seribu orang akan dimusnahkan sepenuhnya. Tapi hanya ada satu target, dan teknik pergerakan target itu brilian. Dia juga bisa menghindar dengan cepat. Serangan itu mungkin belum tentu mendarat padanya. Namun, matanya dengan cepat menyipit. Dia melihat bahwa badai salju tampaknya ditujukan pada Zhuang, tetapi mereka sebenarnya menyapu Kiyuhong Lei. Dia segera menyadari rencana sebenarnya Jian Taiding. Karena targetnya pandai menghindar, Jian Taiding akan menyerang target yang harus dia selamatkan untuk mencegahnya kabur. Langkah seperti itu benar-benar agak tercelah. Lupakan bagaimana Jian Taiding menindas yang lemah sebagai senior, dia bahkan menggunakan junior sebagai sandera. Tetapi Zhuang Hetong juga tahu bahwa langkah itu sangat berguna. Itu adalah plot yang benar-benar terbuka yang hampir tidak memiliki counterplay. Namun, jika Kiyuhong Lei benar-benar selesai, bukankah Jian Taiding takut akan pembalasan Yun Jianyu sama sekali? Sementara itu, Zhuang tidak memiliki waktu luang untuk memikirkan semua itu. Ketika dia melihat target badai salju adalah Kiyuhong Lei, bahkan tidak ada satu riak emosi di dalam dirinya. Semuanya adil dalam perang, metode yang tidak bermoral tidak dapat dihindari. Meskipun pihak lain adalah musuhnya, dia sebenarnya memuji kecemerlangan gerakan itu dalam hati. Kiyuhong Lei juga bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dia dengan cepat mengangkat Little Empress Lanteran untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, perbedaan kultivasi antara dia dan Jian Taiding terlalu besar. Tidak mungkin itu bisa menghentikan badai salju yang datang. Sosok Zhuang berkedip, dan dia langsung muncul kembali di depannya. Dia mencengkeram pedangnya di kedua tangannya. Dengan pedang sebagai tumpuan, nyala api berbentuk Phoenix melonjak, menyerbu badai salju yang ganas. Badai salju dan api Phoenix melepaskan ledakan besar ketika mereka bertemu. Para prajurit di sekitarnya kehilangan keseimbangan oleh gelombang ledakan. Bahkan Zhuang Hetong merasa agak sulit untuk bertahan, terus mundur untuk menghindari beban ledakan. Semua bangunan dalam radius beberapa Zhang segera runtuh di bawah gelombang ledakan dahsyat. Jika bukan karena Zhuang Hetong berusaha keras untuk melindungi tempat itu, hampir setengah dari kelompok pedagang Zenyuan mungkin telah hancur total oleh serangan itu. Zhuang, yang berada di pusat ledakan, mengalami waktu yang lebih sulit. Lagi pula, dia bukan peringkat master, sementara Jian Taiding bukanlah seseorang yang baru saja mencapai peringkat master. Bagaimana jurus pambungkas Jian Taiding bisa begitu mudah dinetralkan? Phoenix api itu dengan cepat tumbuh lebih kecil dan lebih kecil, akhirnya menyusut menjadi hanya tiga kaki panjangnya. Energi pedang dingin dan mentah dari badai salju sudah mulai meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Zhuang. Namun, Zhuang masih tidak mengambil satu langkah pun mundur. Dia berdiri kokoh di depan Qi Yu Honglei. Ah Zhu, air mata tercermin di mata Qi Yu Honglei. Dia ingin membantunya, tetapi dia tahu ini bukan pertempuran yang bisa dia campuri sama sekali. Karena itu, dia menendang tanah, membawa Yu Xuan Tao ke samping. Selama dia menghindari serangan itu, Ah Zhu tidak perlu lagi menghadapi jurus pambungkas musuh secara langsung. Zhuang menghela nafas lega. Dia akan mundur ketika kilatan dingin tiba-tiba muncul di badai salju, dan pedang panjang Jian Taiding keluar dari dalam. Badai salju menghalangi pandangan Zhuang, dan pada saat dia melihat serangan itu, sudah terlambat untuk menghindar. Menyembur. Pedang panjang itu langsung menembus api dan menusuk dada Zhuang. Ah Zhu, Qi Yu Honglei merasa seolah-olah rongga matanya terbelah ketika dia melihat itu. Sayangnya, dia baru saja menghindar dan tidak bisa menyelamatkannya. Jian Taiding berseru sambil mendengus. Kecil, kamu tidak boleh hidup terlalu arogan. Tapi di tengah kalimatnya, dia tercengang. Dia memperhatikan bahwa tidak ada ekspresi alarm di wajah pihak lain. Sebaliknya, lawan hanya menatapnya dengan tenang. Selanjutnya, ada sedikit seringai di sudut bibirnya, seolah rencananya berhasil. Jiwa Jian Taiding memperingatkannya dengan gila. Adegan pedang yang menembus tubuhnya muncul di benaknya. Dia dengan cepat mundur, tetapi pedang panjang itu digenggam erat di tangan pihak lain. Dia tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Orang ini terluka parah. Mengapa itu tampaknya tidak mempengaruhinya sama sekali? Jian Taiding ngeri. Dia tidak bisa diganggu untuk berpikir terlalu banyak. Dia hendak menarik kembali pedangnya, tapi dia tiba-tiba merasakan sakit yang menyengat di kepalanya. Seolah-olah dia telah melihat seekor burung besar yang aneh menyerang kepalanya. Ah! Jian Taiding berteriak sedih. Meskipun pikirannya tidak runtuh karena serangan itu, dalam sepersekian detik itu, pikirannya menjadi kosong. Dia tahu bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Dia dengan cepat menggeser tubuhnya ke samping. Bagaimana bisa Zuan memberikan kesempatan yang begitu baik? Pedangnya keluar. Jejak magis putih berkedip di seluruh tubuh Jian Taiding. Beberapa jenis harta yang menyelamatkan jiwa jelas telah diaktifkan. Tapi sayangnya, bagaimana itu bisa menghentikan serangan Zuan yang dipersiapkan dengan baik? Dengan retakan keras, artefak magis Jian Taiding hancur berkeping-keping. Kemudian, semburan besar kabut berdarah menyembur keluar dari dada Jian Taiding. Rasa sakit yang hebat akhirnya membawanya kekenyataan. Dia segera menggunakan keterampilan rahasia untuk mundur beberapa lusin sang ke kejauhan. Dia selesai mundur ke belakang lebih cepat daripada pertama kali dia selesai di tempat tidur. Ada bekas luka raksasa yang membentang dari bahu ke pinggang. Jika bukan karena hartanya yang menyelamatkan nyawa, dia mungkin akan terbelah dua. Zuan tidak berhenti sedikitpun. Sosoknya berkedip, dan dia mengejar pihak lain lagi. Dia tidak akan membiarkan keuntungannya pergi. Dia sangat sadar bahwa dia bukan seorang kultifator peringkat master. Meskipun dia kuat, pihak lain bisa mengantisipasi serangannya. Selanjutnya, pihak lain hanya bisa memilih untuk terbang di udara. Situasi seperti itu akan jauh lebih sulit untuk dihadapi Zuan. Itulah mengapa dia sengaja meninggalkan pembukaan, memilih untuk bertarung sambil menukar luka. Setelah mengalami penempaan sutra asal primordial beberapa kali, tubuhnya sudah sangat kuat. Dia juga memiliki kemampuan generasi yang kuat. Itulah mengapa tingkat cedera yang sama tidak akan terlalu mempengaruhinya, tapi itu jelas tidak berlaku untuk Jian Taiding. Bab 1047 Zuang Hetong terkejut. Beberapa detik yang lalu, rekan peringkat masternya tampaknya telah menggertak seorang junior, merebut keuntungan mutlak. Tetapi mengapa situasinya benar-benar terbalik hanya dalam sepersekian detik? Lebih jauh lagi, dari kelihatannya, kehidupan pria bercorak putih itu bahkan tampak dalam bahaya. Dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkan hal-hal itu. Dia mengirim batu batanya terbang ke arah punggung Zuan. Dia tidak bisa hanya melakukan apa-apa dan melihat temannya mati, bukan. Ketika dia merasakan batu bata emas raksasa bergegas menuju punggungnya, Zuan mengatupkan giginya dan hanya menghadapinya secara langsung. Namun, dia memanggil beluluannya di atas kepala Zuang Hetong. Kekuatan batu bata itu sangat hebat. Dia bisa menahan satu atau dua pukulan, tetapi jika itu terus berlanjut, bahkan jika Zuan tidak mati, dia akan terluka parah. Itulah mengapa dia harus secara serius melukai pihak lain dalam waktu sesingkat mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa fokus berurusan dengan Jian Taiding. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya jika keduanya bergabung. Zuang Hetong sedang mengacungkan batu bata emasnya ketika dia tiba-tiba merasa merinding menutupi tubuhnya. Pada saat itu, dia merasakan ketakutan akan kematian. Dia dengan cepat membawa kembali batu bata emas itu. Pada saat yang sama, dia mengirim semua jenis harta magis di atas kepalanya untuk melindunginya. Pedang tembus tak berujung ki jatuh dari langit, mengalir deras seperti hujan panah. Itu menembus harta magis pertahanan sepenuhnya setelah hanya beberapa detik. Sejumlah besar pedang ki menusuk tubuhnya. Of, darah menetes dari seluruh tubuh Zuang Hetong. Untungnya, batu bata emas telah berhasil kembali ke masa lalu dan melayang di depannya, menghalangi semua ki pedang yang tersisa. Meski begitu, dia masih terluka parah. Dia terhuyung-huyung, lalu pingsan. Beberapa sosok bergegas keluar dan menariknya kembali. Zuan melihat semuanya melalui sudut matanya, dan mengenali salah satu dari mereka sebagai Tang Tianer. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak menyerang Zuang Hetong lagi. Dia malah memfokuskan semua kekuatannya pada Jian Taiding. Jian Taiding mengatupkan giginya. Seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya putih. Kemudian, es dan salju mengelilinginya, langsung menutupi tubuhnya dengan lapisan es tebal. Biasanya, dia menggunakan jurus tersebut untuk membekukan musuhnya menjadi patung es. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini, dia harus membekukan dirinya sebagai tindakan perlindungan. Dia merasa sangat cemberut dan khawatir. Anda telah berhasil mengatur Jian Taiding untuk plus tujuh 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 plus tujuh ratus tujuh puluh tujuh plus tujuh ratus tujuh puluh tujuh plus tujuh ratus tujuh puluh tujuh. Alis Zuang berkerut, benar-benar rumit sekarang karena Jian Taiding telah menyusut kembali ke dalam kulit kura-kuranya. Tapi dia tidak berani memberinya kesempatan untuk bernafas. Pedang Tae meletus dengan api Phoenix. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang itu berputar dengan cepat. Itu menabrak cangkang beku seperti bor. Bahkan setelah begitu banyak tindakan defensif, es yang semula sekuat bajah hitam mulai pecah. Pedang Tae ditekan ke depan inci demi inci. Mata Jian Taiding menyipit. Mengapa bahkan keterampilan bertahannya yang paling kuat tidak cukup untuk bertahan melawan pedang musuh? Biasanya, api dari setiap pembudidaya elemen api akan langsung hancur saat mereka melakukan kontak dengan esnya yang dingin. Mereka tidak akan bisa melukainya sama sekali. Namun pedang ini mendekat sedikit demi sedikit. Meskipun itu sangat lambat, itu akan menembus pertahanannya pada akhirnya. Dia berpikir, api gila macam apa ini? Dia tidak bisa mundur sama sekali saat ini. Dia hanya bisa terus-menerus menggunakan Kinya untuk memperkuat pertahanannya sendiri dan melihat siapa yang akan hancur lebih dulu. Sayangnya, luka yang ditimbulkan pedang padanya sebelumnya terlalu besar. Dagingnya telah dibelah, dan bahkan tulangnya terlihat. Beberapa tulangnya telah patah oleh pedang Ki, dan bahkan organ dalamnya terluka parah. Pakaiannya sudah benar-benar basah oleh darah. Selanjutnya, karena dia dengan panik menggunakan Ki, darah terus mengalir dari lukanya. Setiap pembudidaya normal pasti sudah binasa karena tingkat cedera seperti itu. Namun, sebagai pembudidaya peringkat master, kekokohan tubuhnya dan kemampuan regenerasinya jauh lebih kuat daripada yang lain. Tetapi kecepatan generasi pembudidaya akan selalu memiliki batas. Mereka harus perlahan pulih dalam pengasingan, dan hanya setelah lebih dari setengah tahun mereka dapat pulih dari cedera seperti itu. Namun dia masih berjuang, dan dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Dalam situasi seperti itu, kecepatan regenerasinya bahkan mungkin tidak bisa mengimbangi kecepatan kehilangan darahnya. Dia merasakan gelombang pusing. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ancaman kematian. Dia adalah Adipati Cloud Center Komanderi yang baru bangkit dan mulia, Panglima Tertinggi Manor Urusan Militer. Dia memiliki semua otoritas di barat laut. Dia adalah seseorang yang bisa melakukan hampir semua hal yang dia inginkan di Cloud Center Komanderi. Namun dia benar-benar akan mati karena misterius ini. Lebih jauh lagi, orang lain itu bahkan belum berada di peringkat master. Dia merasa malu dan bingung ketika memikirkan semua hal itu. Apakah ada sesuatu yang salah dengan dunia tiba-tiba? Tapi Naluri bertahan hidupnya memaksanya untuk mengumpulkan sedikit yang tersisa dari Ki-nya untuk melindungi dirinya sendiri. Meski begitu, saat bor merah menyala itu semakin dekat, dia akhirnya merasa putus asa. Dia mencoba berbicara untuk bernegosiasi dengan pihak lain, menyarankan pihak lain untuk berhenti karena identitasnya. Pada saat yang sama, dia bersedia membayar harga berapapun untuk mempertahankan hidupnya. Tapi dia semakin lemah dan semakin lemah. Sampai-sampai dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara lagi. Jika dia berbicara, Ki akan bocor, dan pertahanannya akan runtuh. Pada saat itu, pedang musuh akan menembus jantungnya. Apa arti yang tersisa dalam memohon belas kasihan pada saat itu? Zuan baru saja akan mengirim pedang dengan kekuatan terakhir ketika kristal es tiba-tiba terbang dari samping, mengenai pedang tayai miliknya. Kecepatannya sangat cepat, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dentang. Suara tabrakan yang tajam, bercampur dengan getaran pedang, terdengar. Yang lain hadir semua mencengkram telinga mereka, merasakan ki dan darah di dalam mereka melonjak dengan kacau. Cangkang beku yang keras di sekitar jantai ding juga benar-benar hancur oleh frekuensi bernada tinggi. Sementara itu, Zuan menanggung beban terberat, dan hampir kehilangan cengkramannya pada pedang panjangnya. Dia terlempar ke belakang. Dia merasakan isi perutnya melonjak dengan kacau, dan hanya setelah memuntahkan setegup darah dia merasa sedikit lebih baik. Karena dia tidak melepaskan pedangnya, jari-jarinya juga berlumuran darah. Ah Su, Kiyuhonglei dengan cepat datang ke sisi Zuan untuk memeriksa luka-lukanya. Dia juga memegang tangannya, mengirimkan Kinya sendiri untuk membantunya pulih. Saya baik-baik saja, Zuan berkata meyakinkan. Dengan ketangguhan tubuhnya dan kemampuan regenerasinya, meski terluka, tidak ada ancaman terhadap nyawanya. Dia berbalik untuk melihat ke atap, dan dia melihat seorang wanita berjubah putih di sana. Wanita itu memiliki fitur yang indah. Kulitnya seputih salju, dan bibirnya merah. Sosoknya luar biasa, dan bahkan saat dia berdiri di ujung atap, posturnya elegan. Saat jubahnya berkibar-kibar, dia hampir tampak seolah-olah datang dari luar dunia sekuler. Bahkan tidak ada sedikitpun keduniawian tentang dia, dan hanya satu pandangan ke arahnya bisa membuat orang merasa menyesal. Kulit bioknya yang berkilau tidak membawa noda sedikitpun, tetapi ekspresinya agak terlalu dingin. Dia memberikan perasaan tekanan alami. Siapa wanita itu? Zuan bingung. Dilihat dari auranya, dia sepertinya seorang Grandmaster. Jian Taiding jelas tersentuh ketika dia melihat wanita itu. Dia berseru, kakak senior. Kakak senior. Ekspresi Zuan menjadi aneh. Wanita ini sebenarnya adalah kakak perempuan Jian Taiding. Sepertinya dia akan selesai hari ini. Dia sudah harus berjuang sekuat tenaga melawan peringkat master dan beberapa lainnya di puncak peringkat ke-9. Jika seorang Grandmaster bergabung, dia akan terus berjuang. Diam, kamu membodohi dirimu sendiri. Wanita seperti biarawati dauis mengeluarkan dengusan dingin. Dia jelas tidak memperlakukan Jian Taiding dengan sangat penting. Jian Taiding menunduk. Ada sedikit kebencian di matanya, tetapi dia tidak berani membalas sedikitpun. Saat ini, Zuan merasakan sensasi yang sangat aneh. Biarawati dauis itu benar-benar memberinya perasaan yang sangat akrab. Bukan karena dia terlihat familiar, tetapi aura yang keluar darinya membuatnya merasakan keakraban dan keintiman yang misterius. Dia berpikir, apa yang salah denganku? Kenapa aku merasakan perasaan seperti ini sekarang? Jian Taiding angkat bicara lagi. Kakak senior, orang ini mencuri informasi rahasia dari kami. Saya harus menyusahkan kakak perempuan untuk membantu saya menyingkirkannya. Petik 2 Biarawati dauis yang sangat cantik itu berkata dengan acu-ta'acu, Kamu adalah kultifator peringkat master yang kuat, namun kamu hampir dibunuh oleh seseorang dengan peringkat kultifasi yang lebih rendah. Sekarang, Anda bahkan meminta bantuan saya. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Petik 2 Wajah Jian Taiding memanas. Dia dengan cepat berkata, Saya tahu bahwa saya telah mempermalukan sekte kami, tetapi masalah ini terlalu penting. Jika berita keluar, sekte juga akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Saya harap kakak senior dapat mempertimbangkan situasi yang lebih besar. Zuan terkejut. Jangan bilang Jian Taiding memiliki kekuatan besar lain yang mendukungnya. Biarawati cantik itu terdiam sejenak. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Zuan, berkata, Anak muda, saya hanya akan menggunakan satu gerakan. Apakah Anda hidup atau mati akan tergantung pada kehendak surga. Petik 2 Zuan merasakan aura kuat mengunci dirinya saat dia mengatakan itu. Semua bulu halusnya langsung berdiri. Konsep seperti apa yang dimiliki oleh seorang kultifator peringkat Grandmaster. Meskipun dia mengatakan dia hanya akan menggunakan satu gerakan, gerakan itu pasti akan memiliki kekuatan yang menghancurkan. Tapi meski begitu, dia tidak merasa takut. Dia mengangkat tangannya di depannya dan berseru dengan tawa keras, Nasibku adalah milikku sendiri, dan bukan milik surga. Biarawati tua, masih terlalu dini bagimu untuk membunuhku. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka tetaplah seorang Grandmaster. Dia bahkan telah berdiri tegak melawan bumi abadi di masa lalu, dan dia bahkan telah bertemu orang-orang yang setara dengan Kaisar, jika tidak lebih kuat. Tidak mungkin dia akan begitu takut pada seorang Grandmaster. Selanjutnya, dia mengatakan itu dengan sengaja untuk membuat marah lawannya dan memeriksa latar belakangnya. Benar saja, bahkan wanita yang paling menyendiri dan dunia lain akan dipicu oleh gelar biarawati tua. Sungguh anak nakal yang sombong. Semua dao berasal dari ketiadaan dan alam, siapa di dunia ini yang bisa mengklaim bahwa takdir adalah milik mereka sendiri dan bukan milik surga. Benar-benar tidak masuk akal. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 122 plus 122 plus 122. Zuan mengerutkan kening. Yan Suhen, dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia harus bertanya pada Xiao Jian Ren tentang nama itu nanti. Orang itu selalu ada di sekitar database utusan bordir dan harus tahu sesuatu tentang itu. Melihat biarawati Tawis itu akan menyerang, Kiyuhonglei dengan cepat merentangkan tangannya dan berdiri di depan Zuan. Dia berseru, Sekte Master Yan, Anda adalah seorang senior dengan kebajikan dan prestise. Bagaimana kamu bisa menyerang seorang junior? Petik 2. Bab 1048. Zuan tercengang. Dia bertanya, Kamu tahu siapa dia? Kiyuhonglei menjawab. Dia adalah Master Sekte-Sekte Giyok Putih, seorang senior di kalangan seni bela diri, seorang tokoh legendaris. Kenapa dia menyerang junior seperti kita? Dia sengaja agak meninggikan suaranya, seolah-olah dia ingin semua yang hadir mendengarnya. Zuan tercengang. Sekte Giyok Putih. Lalu bukankah dia Master Sekte Chuyang? Tidak heran dia merasa agak aneh ketika dia bertarung melawan Jiantai Ding sebelumnya, dan aura misterius yang akrab itu datang dari biarawati Tawis itu. Itu karena mirip dengan aura Chuyang. Tidak heran dia secara tidak sadar merasakan keintiman. Dia sudah lama bertanya-tanya kapan waktu berikutnya dia bisa bertemu Chuyang lagi. Dia ingin meninggalkan Master Sekte dan seniornya dengan kesan yang baik saat berikutnya. Dia sengaja agak meninggikan suaranya, seolah-olah dia ingin semua yang hadir mendengarnya. Zuan tercengang. Sekte Giyok Putih. Lalu bukankah dia Master Sekte Chuyang? Tidak heran dia merasa agak aneh ketika dia bertarung melawan Jiantai Ding sebelumnya, dan aura misterius yang akrab itu datang dari biarawati Tawis itu. Itu karena mirip dengan aura Chuyang. Tidak heran dia secara tidak sadar merasakan keintiman. Dia sudah lama bertanya-tanya kapan waktu berikutnya dia bisa bertemu Chuyang lagi. Dia ingin meninggalkan Master Sekte dan seniornya dengan kesan yang baik saat berikutnya dia bertemu mereka. Namun, pertemuan pertama mereka sebenarnya berada dalam situasi seperti itu. Tidak hanya mereka akan bertarung satu sama lain, tetapi dia bahkan mengutuknya sebagai biarawati tua. Saya sangat berharap dia bukan Tuan Chuyang. Dengan begitu, setidaknya masih ada harapan. Biarawati Tawis yang cantik dengan tenang berkata, Ki Yu Honglei. Memang benar bahwa Anda adalah junior saya, tetapi orang ini baru saja menang melawan adik laki-laki saya. Auranya luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi juniorku? Kenapa dia tidak bisa? Ki Yu Honglei panik. Dia dengan cepat meraih lengan Zuan, berseru, usianya hampir sama denganku, dan dia kekasihku. Tentu saja dia juniormu. Um, ketika Zuan merasakan perasaan hangat datang dari lengannya, meskipun biasanya itu adalah sesuatu yang dia rasa sangat nyaman, dia merasa sangat canggung melakukannya di depan senior istrinya. Syukurlah aku memakai topeng sehingga tidak ada yang bisa mengenaliku. Pikirnya dalam hati. Oh, biarawati taois bernama Yan Suhen tampak terkejut. Dia menatap Zuan lagi dan berkata, sebenarnya ada seseorang yang begitu luar biasa di dunia ini. Jika dia seumuran dengan Ki Yu Honglei, bukankah itu berarti dia berusia sekitar 20 tahun? Namun, dia mampu mengalahkan seorang kultifator peringkat master seperti anjing pada usia 20. Murid yang paling dia banggakan sudah sangat tangguh, tetapi dibandingkan dengan dia, dia masih jauh. Tapi dia dengan cepat melihat sesuatu yang mencurigakan. Dia menatap Ki Yu Honglei dan bertanya, apakah kamu tidak akan mengolah godaan iblis surgawimu lagi? Ki Yu Honglei tersipu dan berkata, tentu saja. Lalu bagaimana kamu bisa tetap menjalin hubungan romantis dengan seorang pria? Yan Suhen tampaknya agak kesal. Tahun depan seharusnya menjadi saat pertandingan penentuan antara kamu dan Cuyang akan diadakan. Saya tidak ingin Cuyang menang melawan orang cacat. Petik 2. Sebuah ledakan meledak di kepala Zuan. Bagaimanapun, wanita ini adalah Tuan Cuyang. Seperti neraka nasib adalah miliknya sendiri untuk mengontrol, pada saat itu dia memohon pada langit untuk berhenti mempermainkannya. Ki Yu Honglei meraih lengan Zuan dan berkata, Guru mengizinkan saya pergi untuk mengalami jalan-jalan dunia, lalu melupakan perasaan saya. Hanya dengan begitu saya dapat mencapai tingkat tertinggi godaan iblis surgawi. Jika saya bahkan tidak mengalami romansa dunia sekuler, namun mengaku benar-benar acuh tak acuh, bukankah saya terlalu berani? Alis Yan Suhen sedikit berkerut. Gadis ini tidak mencoba menceramahiku, kan? Bagaimanapun cara sekte iblis dalam melakukan sesuatu memang aneh. Dia mendengus, menyingkir, ini antara dia dan aku. Untuk menghormati Tuanmu, aku akan menyelamatkanmu dari hidupmu. Petik 2. Tidak, Ki Yu Honglei seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya, berdiri tepat di depan Zuan. Jika kamu menyakitinya, kamu akan menyesalinya. Ini adalah Grandmaster yang mereka hadapi. Jika mereka benar-benar bertarung, bagaimana mungkin Ah Su bisa menghentikannya? Aku akan menyesalinya. Yan Suhen tertawa. Dia jelas tidak mengerti mengapa dia akan merasa menyesal. Tapi dia bukan tipe orang yang terlalu sibuk. Dia tidak repot-repot berdebat. Dia adalah Cu. Em, Ki Yu Honglei panik. Dia tidak bisa diganggu dengan akibatnya. Dia baru saja akan memberitahu pihak lain tentang hubungan Zuan dengan Cu Cuyan. Sebagai tuan dari pihak lain, ini seperti setengah menantumu, jadi kamu mungkin tidak akan menyerang, kan? Tapi yang mengejutkan, Zuan menutup mulutnya dan menghentikannya untuk mengatakan apa yang dia inginkan. Dia berkata, Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Apakah kamu bercanda? Bukankah aku akan berakhir selamanya jika biarawati ini tahu tentang hubunganku dengan Cuyan? Tidak hanya aku memanggilnya biarawati tua, aku bahkan sangat mesra dengan gadis lain. Tidakkah Grandmaster ini akan menjadi sangat marah sehingga dia hanya mencabik-cabikku? Tindakannya bahkan bisa dibenarkan. Ki Yu Honglei berkedip. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Zuan akan menghadapi seorang Grandmaster. Tapi karena itulah yang dikatakan Zuan, dia memilih untuk mempercayainya. Zuan terbatuk ringan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat biarawati itu, berkata, Senior, saya merasa kondisi yang Anda tawarkan kepada saya untuk menerima satu pukulan tidak adil. Apakah kamu takut? Yan Suehen mencibir mengejek saat dia berkata, apakah kamu tidak bertindak cukup percaya diri beberapa saat yang lalu? Saya percaya diri, tapi tidak bodoh, kata Zuan dengan tenang. Senior adalah seorang Grandmaster, dan lebih jauh lagi merupakan sosok terkenal di dunia persilatan. Anda menghadapi junior seperti saya, namun Anda bertindak lebih dulu. Bukankah ini agak tidak pantas? Yan Suehen tetap diam sejenak. Sejujurnya, jika bukan karena permintaan Jian Taiding, dia tidak akan mau ikut campur dengan masalah ini sama sekali. Menyerang seorang junior memang sangat memalukan. Lalu apa yang kamu inginkan? Yan Suehen menatapnya dengan dingin. Meskipun situasinya agak memalukan, kehendak seorang Grandmaster stabil. Tidak mungkin dia akan begitu mudah terpengaruh oleh beberapa kata. Dia pasti akan melihat ini. Tetap saja, dia bisa mendengarkan apa yang dia katakan terlebih dahulu. Zuan kemudian berkata, saya pikir Master Sekte Yan pertama-tama harus menerima serangan dari saya, untuk melihat apakah Anda dapat menerimanya. Menerima kepindahan darimu, Yan Suehen memiliki ekspresi aneh. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang buruk. Apa yang salah? Mungkinkah Master Sekte Yan takut? Zuan dengan hati-hati memeriksa pihak lain. Dia harus mengakui bahwa wanita itu memang cantik. Tetapi mengapa seorang kultifator harus begitu cantik? Tidak perlu bagimu untuk memprovokasiku. Yan Suehen mengedipkan mata dengan lembut dan berkata, baiklah, yang ini bisa menerima serangan darimu jika itu akan meyakinkanmu. Zuan agak ragu-ragu dan berkata, tapi seranganku ini membutuhkan sedikit waktu, jika kamu menyerangku selama proses. Huff, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika saya mengatakan saya akan menerima serangan dari Anda, saya akan melakukannya. Aku tidak akan mengganggumu sebelum itu. Yan Suehen memiliki harga dirinya sendiri. Dia jelas tidak akan menyerang sebelumnya. Jian Tai Ding, yang berada di samping, mulai panik. Dia berseru, kakak perempuan, bocah ini sangat licik. Jangan tertipu triknya. Yan Suehen menatapnya dengan acu-ta'acu dan bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak dapat menerima gerakan darinya? Napas Jian Tai Ding berhenti. Meskipun dia merasa bahwa penyusup misterius itu memiliki trik di lengan bajunya, tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak akan berhasil melawan seorang kultifator peringkat Grandmaster. Mulutnya terbuka, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa lagi pada akhirnya. Yan Suehen juga tidak bodoh. Dia jelas tahu bahwa Zuan sedang memainkan beberapa trik. Namun, karena kekuatannya yang besar, dia tidak perlu memikirkan hal seperti itu sama sekali. Terlepas dari apa yang dilakukan pihak lain, dia hanya akan memotongnya dengan pedangnya. Dia berbalik dan menatap Zuan, berkata, bergeraklah. Zuan mengangkat pedangnya, tapi kemudian setelah melakukan dua tebasan, dia tiba-tiba berhenti. Dia bertanya, tapi bagaimana jika Master Sekte tidak bisa menangani serangan ini, lalu mengejarku karena marah. Ini adalah Grandmaster yang sedang kita bicarakan. Hal-hal akan menjadi sangat merepotkan jika dia mati untuk mengejarku. Yan Suehen terdiam. Yang lain semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka semua sudah menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi, namun bocah ini terus berhenti di sana-sini, hanya menolak untuk melakukannya. Itu benar-benar menjengkelkan. Bahkan Kiyuhonglei merasa Zuan sedang bermain api, apalagi yang lain. Apakah kamu mengulur waktu? Ekspresi Yan Suehen menjadi dingin. Aku tidak, tapi aku harus bersiap untuk berjaga-jaga, kan? Saya tidak ingin menang melawan Master Sekte, tetapi apakah Anda datang setelah saya ketika ini selesai, kata Zuan dengan senyum malu-malu. Yan Suehen mendengus. Junior ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Dia benar-benar ingin menang melawanku dengan sia-sia. Jangan khawatir, saya bukan tipe orang yang tidak bisa menerima kerugian. Jika saya benar-benar kalah, saya pasti tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres setelah dia mengatakan itu, jadi dia menambahkan. Namun, kamu tidak bisa terus mengulur waktu seperti ini. Anda juga tidak dapat menggunakan metode tercelah apapun. Petik 2 Meskipun dia tidak berpikir pihak lain bisa menang melawannya, bahkan jika dia menggunakan cara tercelah, dia masih mengatakannya untuk berjaga-jaga. Bocah itu cukup aneh, dan bahkan dia tidak merasa bisa melihat menembusnya. Tuan Sekte pasti bercanda. Dirimu yang terhormat adalah keberadaan seperti Dewi, bagaimana saya bisa menggunakan metode tercelah terhadap Anda. Pihak lain adalah Tuan Cuyang, jadi Zuan tidak terlalu pelit dengan pujiannya. Yan Suhehen tetap tanpa ekspresi, tapi dia masih menyetujui kata-kata itu di dalam hati. Dia berkata, kalau begitu cepatlah dan bergerak. Zuan mengangguk. Tiba-tiba, transmisi suara dari Tang Tianer mencapai telinganya. Tuan Muda, bisakah kamu benar-benar menangani ini? Haruskah saya membantu Anda dan memohon belas kasihan? Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana pihak lain bisa menang melawan Grandmaster yang kuat. Dia akan benar-benar kewalahan. Dia hanya memperlakukan taktiknya sebagai mengulur waktu. Dia khawatir bahwa dia sudah kehabisan akal, itulah sebabnya dia tidak bisa tidak bertanya. Zuan tertawa dan diam-diam menjawab, wanita itu benar-benar memperlakukan saya dengan baik. Tang Tianer mendengus. Situasi seperti apa yang sudah Anda alami. Namun Anda masih mencoba untuk mengambil keuntungan dari saya. Zuan membuang senyumnya dan menjawab, jangan khawatir, saya bisa melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah atap tempat Yan Suihen berdiri. Tang Tianer tercengang. Senyum Zuan yang percaya diri dan bebas menular. Hampir seolah-olah dia tidak menghadapi momen kritis hidup dan mati. Tidak heran bahkan Saintes of the Devil Sekte mengaguminya. Dia menatap Qiyuhong Lei yang khawatir, lalu berpikir, sebaiknya kamu tidak mati di sini. Bab 1049 Zuan mengeluarkan sesuatu dari dalam pakaiannya saat itu. Yan Suihen tidak terlalu memikirkannya. Itu benar-benar alami bagi pembudidaya untuk memiliki artefak sihir pribadi mereka sendiri, seperti batu bata emas Zuang Hetong. Dengan memperbaikinya sendiri dan mengukir runih khusus, artefak sihir itu akan mampu menampilkan kekuatan besar. Tapi Zuan bahkan tidak berada di peringkat master. Saat itu, dia dan Jian Taiding sama-sama menderita karena pertempuran mereka. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia memiliki senjata ajaib? Saat itu, Zuan mengeluarkan gulungan kuning. Ekspresinya menjadi serius, dan dia meneriakan dengan suara yang jelas, saya membuat dedikasi ke surga, menerima mandatnya. Perintah Kekaisaran Kaisar menyatakan, Petik 2. Saat suaranya terdengar, awan mulai berkumpul di langit di atas. Tekanan misterius mulai samar-samar berkumpul. Yan Suihen, Jian Taiding, Kiyu Honglei, dan Tang Tianer tercengang. Orang lain yang hadir tidak bisa berkata-kata. Ada beberapa dari mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan. Mereka jelas tahu apa itu dekrit Kekaisaran dan betapa mengerikan kekuatannya. Ketika dia merasakan tekanan semakin kuat di sekelilingnya, Yan Suihen tanpa sadar berpikir untuk menghentikan mantra Suan. Namun, dia dengan cepat mengingat janjinya kepadanya beberapa saat sebelumnya bahwa dia tidak akan menghentikannya. Dia akhirnya tahu mengapa dia membawa begitu banyak kondisi dengannya. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan langsung menyerang, tetapi dia selalu menjadi seseorang yang sangat peduli dengan identitas dan statusnya. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang memalukan seperti menarik kembali kata-katanya. Tapi dia juga tidak percaya diri hanya berdiri di sana dan menerima serangan penuh kekuatan Kaisar. Karena itu, dia menendang, lalu dengan cepat terbang ke kejauhan. Sementara itu, Jian Taiding dan Yu Suan Tao, yang telah setengah dipukuli sampai mati, tersapu oleh badai es, dengan cepat menghilang ke kejauhan. Bocah sialan, kita bisa bilang kau menangkapku hari ini. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suihen untuk plus 666 plus 666 plus 666 plus 666. Ketika dia melihat pihak lain menghilang, Zuan menyingkirkan dekrit kekaisaran lagi. Dia menghela nafas lega. Dia bersyukur bahwa Yan Suihen berasal dari sekte terkenal dan bergengsi, dan bahwa dia adalah seseorang yang menghormati janjinya juga. Kalau tidak, dengan kultivasi peringkat Grandmasternya, tidak mungkin dia bisa menggunakan dekrit kekaisaran. Cacat dekrit kekaisaran sangat jelas. Kekuatannya tidak tertandingi, tetapi waktu castingnya terlalu lama. Meski begitu, secara normal, akan ada utusan kekaisaran dan penjaga yang melindunginya saat dia membaca dekrit kekaisaran. Dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa membacanya dengan tenang. Itu tidak masalah bahkan jika ada waktu casting. Lagipula, kaisar juga tidak mengira dia akan menggunakannya dalam situasi menyendiri seperti ini. Karena pihak lain telah lari, tidak perlu baginya untuk terus memanggil kekuatan kaisar. Benda itu seperti senjata nuklir, ancamannya jauh lebih besar daripada penggunaan sebenarnya. Saat itu, di istana kekaisaran 10.000 li jauhnya, kaisar tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan bahwa seseorang telah memanggil kekuatannya, tetapi tampaknya telah dibatalkan. Ekspresinya menjadi gelap. Dia memanggil Kasim Wen dan memerintahkan, pergi dan selidiki apa yang sebenarnya terjadi di Cloud Center Commandery. Selama misi di Bright Moon City, kelompok utusan bordir Huang Huihong tidak dapat menggunakan dekret kekaisaran sebelum mereka dibunuh. Jika hal serupa terjadi lagi, martabat apa yang akan ditinggalkan oleh pengadilan kekaisaran? Dipahami, pelayan ini akan pergi dan menyelidiki sekarang. Kasim Wen membungku hormat ketika dia merasakan kemarahan pihak lain. Kaisar melambaikan tangannya. Dia berjalan ke jendela dan melihat ke arah barat laut, dan wajahnya menjadi gelap. Saat itu, di Istana Damai, Permaisuri cantik memanggil Kasim Lu. Dia bertanya, apakah ada gangguan aneh di dunia barusan? Sedikit gairah melintas di mata Kasim Lu ketika dia melihat lekuk tubuhnya yang memabukkan. Namun, dengan cepat menghilang. Dia menundukkan kepalanya dan menjawab, memang, seseorang sepertinya telah memanggil kekuatan yang mulia barusan. Oh, Permaisuri segera menegakkan tubuh. Daerah dadanya begitu penuh sehingga tampak seperti pakaiannya akan meledak pada saat itu juga. Dia merenung, mungkinkah sesuatu terjadi pada Zuan? Kasim Lu sedikit cemburu. Dia membalas, Zuan adalah seseorang yang licik dan cerdas, kultivasinya juga tidak buruk. Bersama dengan identitasnya sebagai utusan kekaisaran, saya tidak berpikir apapun akan terjadi padanya. Selain itu, Yang Mulia tidak melakukan apa-apa sekarang, jadi saya tidak percaya kekuatan itu benar-benar dipanggil di Cloud Center Commandery. Petik 2 Permaisuri menghela nafas dan berkata, saya harap itu masalahnya. Kasim Lu berkata dengan iri, Yang Mulia tampaknya sangat peduli dengan Zuan itu. Permaisuri membelai penutup kuku jarinya yang panjang dan bertah-tahkan batu permata. Dia mendengus pelan dan berkata, aku hanya khawatir tidak akan ada orang yang merawatku jika orang itu mati. Permaisuri ini telah menghabiskan waktu berkultivasi, namun bahkan setelah berkultivasi begitu lama, efeknya bahkan tidak sebagus satu malam bersamanya. Ini benar-benar menyebalkan. Konstitusi orang itu agak terlalu aneh, kata Kasim Lu. Meskipun dia sudah tahu tentang itu, dia masih merasa kesal tentang hal itu. Namun, dia tidak menunjukkannya di permukaan dan malah berkata dengan penuh perhatian, Yang Mulia, jangan khawatir. Begitu dia kembali, pelayan tua ini akan membawanya untuk mengobati Lu kamu. Lu kecil, lihat betapa perhatiannya kamu. Permaisuri merasakan giginya sakit ketika dia mengingat apa yang terjadi terakhir kali dia mencari Zuan. Dia benar-benar menggunakan segala macam alasan untuk menghindariku beberapa kali terakhir aku mencarinya. Mungkinkah Permaisuri ini tidak cukup cantik, bahwa statusku tidak cukup hebat? Kasim Lu membungkuk dan berkata dengan senyum minta maaf, Yang Mulia terlalu khawatir. Kamu adalah wanita tercantuk dan paling mulia di dunia. Permaisuri mendengus dan bertanya, kalau begitu katakan padaku, mengapa dia terus menghindariku? Dia mungkin takut Yang Mulia akan mengetahuinya, Kasim Lu menjelaskan. Permaisuri berpikir sejenak. Lalu kita akan menemukan beberapa properti keluarga kerajaan terdekat untuk tinggal selama beberapa waktu, lalu memanggilnya. Dengan begitu, dia bisa melakukannya dengan santai, kan? Yang Mulia bijaksana dan brilian. Kasim Lu merasa sangat cemburu, tetapi napasnya bertambah cepat saat dia menambahkan. Jika Yang Mulia pergi selama beberapa hari dari waktu ke waktu, itu tidak akan menarik perhatian nanti bahkan jika kamu meninggalkan istana. Permaisuri menjawab, masih Anda yang mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Saya akan meninggalkan masalah ini untuk Anda tangani kalau begitu. Petik 2. Dia memang jarang meninggalkan istana tahun ini. Itu sebabnya dia harus membuat beberapa persiapan sebelumnya. Dipahami, pelayan ini pasti akan mengurus masalah ini. Kasim Lu perlahan mundur setelah membungkuk. Di dalam istana timur, Bilinglong berdiri di dekat jendelanya, menatap cakrawala dengan linglung. Pembantunya Rongmo dengan cepat membawa jubah wall tenunan untuk menutupi dirinya. Berseru, Putri Mahkota, di luar sangat dingin. Hati-hati, kalau tidak kamu bisa masuk angin. Petik 2. Bilinglong tanpa sadar bertanya, bukankah sekarang lebih dingin di Cloud Center, komanderi? Ekspresi Rongmo aneh. Dia bertanya, apakah Putri Mahkota khawatir tentang Tuan Su? Bilinglong terkejut, baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah berbicara tidak pada tempatnya. Namun, dia bereaksi dengan cepat. Ekspresinya dengan cepat kembali normal saat dia berkata, Tuan Su mewakili istana timur kita. Akan tidak menguntungkan bagi Putra Mahkota jika dia gagal dalam misinya. Rongmo merasa lega ketika mendengar itu. Dia berkata, Putri Mahkota, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kultifasi Sirzu tinggi, dan dia juga memiliki utusan kekaisaran bersamanya. Bagaimana bisa terjadi sesuatu padanya? Tapi aku baru saja merasakan ada sesuatu yang terjadi di langit. Seseorang menggunakan dekret kekaisaran untuk memanggil kekuatan yang mulia, tapi itu tidak berhasil. Bilinglong tampak sedikit khawatir dan menambahkan, saya ingin tahu apakah mereka menyerah untuk menggunakannya atau apakah musuh menghentikan penggunaannya. Putri Mahkota terlalu khawatir. Cloud Center Commandery adalah bagian dari domen pengadilan, siapa yang berani melakukan sesuatu pada utusan kekaisaran? Rongmo menjawab dengan penghiburan. Saya harap itu masalahnya. Bilinglong berbalik dan kembali ke tempat tidurnya. Dia menambahkan, benar, kumpulkan beberapa informasi dari utusan bordir dan sekretariat kekaisaran besok. Lihat apakah ada perkembangan baru dari Cloud Center Commandery. Dipahami. Putri Mahkota, tolong istirahatlah. Rongmo membantu Bilinglong menarik selimutnya. Setelah dia mundur, dia berpikir dalam hati, mengapa saya tiba-tiba merasa seperti Putri Mahkota lebih besar dari sebelumnya. Aku harus mencari kesempatan untuk menanyakannya nanti. Saya ingin membuat beberapa kemajuan juga. Sementara itu, Bilinglong berguling-guling di tempat tidur, tidak bisa tertidur. Zuan, idiot itu. Dia bahkan tidak mengirim satu surat pun kembali setelah sekian lama. Meskipun status mereka sensitif, setidaknya dia bisa menulis surat kepada Putri Mahkota, bukan. Dia benar-benar bodoh. Aku. Saat itu, di kompleks grup pedagang Zenyuan, Zuan bersin. Ah Zuu, ada apa? Kiyu Honglei dengan cepat bergegas untuk mendukungnya. Saya baik-baik saja. Mungkin seseorang sedang memikirkan saya, kata Zuan sambil tertawa. Kiyu Honglei memiliki ekspresi khawatir saat dia melihat pakaiannya yang berlumuran darah. Dia menjawab, Cedera Anda sangat serius, bagaimana kamu bisa baik-baik saja. Dia mengambil beberapa obat dan membantunya meminumnya. Terima kasih. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangannya. Tidak mungkin dia akan melupakan bagaimana dia berdiri di depannya sebelumnya dengan nyawanya dipertaruhkan. Kenapa kita masih perlu mengatakan hal seperti itu di antara kita? Kiyu Honglei tersenyum. Kemudian, dia dengan hati-hati membantunya membalut lukanya. Meskipun dia tahu tubuhnya istimewa, ketika dia melihat bahwa luka tusukannya sudah hampir menutup, dia masih melompat ketakutan. Ehem, seseorang terbatuk ringan di dekatnya. Seluruh tubuh Kiyu Honglei bergetar. Dia dengan cepat berbalik dan berseru. Tuan Zuan terkejut. Dia mengikuti sumber suara dan melihat seorang wanita cantik dengan rambut yang mencapai sampai ke pinggang berdiri di atas pohon. Saat itu sudah memasuki musim dingin, jadi pepohonan benar-benar gundul. Cabang tempat dia berdiri sangat tipis, sampai-sampai akan bergoyang ke depan dan ke belakang jika seekor burung pun hinggap di atasnya. Namun, saat dia berdiri di sana, dahan itu tidak bergetar sedikitpun. Dengan bulan yang menggantung dari langit sebagai latar belakang yang elegan, dia benar-benar tampak seperti baru datang dari bulan. Apakah aku datang pada waktu yang buruk, mengganggu waktu mesramu? Meskipun Yun Jianyu tersenyum, ada tatapan berbahaya di matanya. Tidak sama sekali, Kiyu Honglei melompat ketakutan. Dia dengan cepat melompat menjauh dari Zuan dan berkata, saya kebetulan bertemu dengan Ah Su. Yun Jianyu mendengus. Kemudian, tatapannya tertuju pada Zuan dan dia berkata, kamu tahu metode yang dia kultivasi, bahwa dia tidak bisa membiarkan emosinya mengaburkan penilaiannya. Kenapa kamu masih bersikeras berada di dekatnya? Petik 2 Um, untuk beberapa alasan, sekarang dia menghadapi Yun Jianyu, Zuan tidak merasa takut seperti ketika dia menghadapi Yan Sui Hen. Dia berkata, kami hanya membawa perasaan satu sama lain dan tahu di mana harus menarik garis, kita tidak benar-benar terjerat satu sama lain. Yun Jianyu tahu bahwa dia adalah orang yang nakal dan tidak repot-repot berdebat dengannya tentang hal itu. Dia melihat kekejauhan dan berkata, sepertinya aku merasakan aura Yan Sui Hen. Kemana dia pergi? Bab 1050 Master Sekte Yan pergi, jawab Zuan. Dia pergi. Yun Jianyu sedikit tidak puas. Mungkinkah dia tahu aku akan datang? Apakah itu sebabnya dia berlari begitu cepat? Petik 2 Kiyuhonglei berkata, Ahzu baru saja mengeluarkan dekrit kekaisaran dan membuatnya takut. Yun Jianyu mendengus. Huff, hanya dekrit kekaisaran yang sepele sudah cukup untuk menakuti perempuan itu. Hanya waktu mantra saja sudah cukup baginya untuk membunuhmu puluhan kali lipat. Petik 2 Zuan terkekeh malu. Apa yang dia katakan memang benar adanya. Jika seorang Grandmaster benar-benar bersikeras untuk menyerangnya, dia tidak akan punya waktu untuk menyelesaikan mantra sama sekali. Kiyuhonglei menjelaskan, itu karena Ahzu sangat pintar, membuat Master Sekte Yan berjanji bahwa dia tidak bisa ikut campur sebelumnya, dia memberi tuannya gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Yun Jianyu tidak menyetujui apa yang dia dengar, berkata, pejuang hebat juga harus licik. Hanya papan kayu untuk otak seperti dia yang akan menyetujui sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Kiyuhonglei memiliki ekspresi aneh saat dia berkata, untungnya, Ahzu mampu menakuti Master Sekte Yan. Kalau tidak, Tuan masih terluka, jadi kamu mungkin tidak bisa menang melawannya. Petik 2 Yun Jianyu terdiam. Dia berseru, gadis bodoh, apakah kamu tidak memiliki kesetiaan sama sekali terhadap Tuanmu? Kiyuhonglei menyusut ke belakang dan bergumam, Aku tidak serius. Yun Jianyu meraih kerahnya, lalu terbang ke kejauhan seolah-olah dia sedang membawa anak ayam kecil. Dia berkata, Ikuti saya kembali dan kultivasi dengan baik sehingga Anda tidak dipukuli oleh murid wanita itu tahun depan. Zuan tercengang. Dia dengan cepat berteriak, Kak Yun, apakah kamu benar-benar akan membawanya pergi begitu saja? Bagaimana dengan saya? Yun Jianyu mendengus. Siapa kakak perempuanmu? Aku akan membiarkanmu pergi hari ini karena Honglei. Saya akan mematahkan kaki ketiga Anda jika saya melihat Anda berkeliaran lagi di masa depan. Suaranya tertinggal di udara, tapi dia sudah menghilang tanpa jejak. Zuan terdiam. Wanita ini benar-benar berubah-ubah. Itu sama sekali bukan cara dia memperlakukannya ketika mereka kembali ke istana kekaisaran. Di samping, Tang Tianer terdiam. Hubungannya dengan Master Sekte Iblis sebagus itu. Dia bahkan bisa mengobrol dengannya seperti itu. Siapa Yun Jianyu? Dia adalah monster berdarah dingin, terkenal di seluruh pegunungan dan sungai. Jika dia melihat seseorang yang dianggap tidak menyenangkan, dia mungkin akan menghapus mereka dari dunia ini. Namun dia benar-benar mengatakan dia akan mematahkan kaki ketiga Zuan. Mengapa ini terdengar seperti lelucon di antara teman-teman? Saat itu, sosok Zuan bergoyang dengan goyah. Meskipun tubuhnya keras, luka-lukanya tidak ringan. Dia juga merasa sangat lemah saat ini. Begitu Yun Jianyu pergi, dia akhirnya merasa agak sulit untuk mempertahankan fasadnya yang keras. Tuan muda, ada apa? Tang Tianer bertanya saat dia berlari untuk mendukungnya. Saya baik-baik saja. Aku hanya butuh waktu sejenak untuk mengatur nafas. Zuan menganggup ke arahnya. Pada saat yang sama, dia melihat ke belakang. Dia tidak melihat Zhuang Hetong di sana lagi. Tang Tianer juga menyadari sesuatu. Dia memohon dengan lemah, Tuan muda, bisakah Anda membiarkan paman saya pergi sebagai bantuan kepada saya? Zuan harus mengakui bahwa wanita ini benar-benar berbakat dalam komunikasi. Dia jelas sudah menyembunyikan Zhuang Hetong sebelumnya, jadi dia tidak akan bisa menemukannya bahkan jika dia mau. Selanjutnya, dia berada di kompleks grup pedagang Zenyuan. Jika benar-benar ada pertempuran lagi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Namun, bahkan dalam situasi itu, Tang Tianer masih menatapnya dengan tatapan memohon, memberinya wajah. Dia benar-benar bisa menahan hati pria di telapak tangannya. Zuan terkekeh dan menjawab, Nona Tang terlalu sopan. Anda bahkan menyelamatkan saya sekali sebelumnya, jadi bagaimana saya tidak bisa membantu Anda? Tiba-tiba, semburan langkah kaki yang padat terdengar. Su Yu dan Gao Ying bergegas dengan pasukan komandan ketika mereka mendengar aktivitas itu. Tang Tianer dengan cepat berkata, Tuan muda, tidak nyaman bagiku untuk menunjukkan identitasku. Aku akan pergi dulu. Dia kemudian dengan cepat berlari menjauh. Tapi setelah beberapa langkah, dia berhenti dan berkata dengan suara selembut dengungan nyamuk, baru saja di ruangan itu. Jika itu orang lain, tidak mungkin aku menyelamatkan mereka. Dengan telinga yang memerah, dia dengan cepat lari setelah mengatakan itu. Zuan tidak bisa menahan tawa. Wanita ini benar-benar pandai mendorong kelebihannya. Sulit bagi orang lain untuk mengetahui apakah kata-katanya nyata atau palsu, namun tidak ada yang akan marah padanya karenanya. Su Yu dan yang lainnya dengan cepat tiba dengan pasukan mereka. Su Yu bertanya, Apa yang terjadi di sini? Api besar melesat ke langit sekarang, dan sepertinya ada kultifator kuat yang bertarung juga. Petik 2 Ekspresi mereka tidak bisa tidak berubah ketika mereka melihat pemandangan yang seolah-olah baru saja mengalami badai gila. Akhirnya, mata mereka jatuh ke Zuan. Zuan melepas topengnya dan berkata, Tuan Su, Saudara Gao, ini saya. Tuan Su. Kakak Su. Su Yu dan Gao Ying segera berjalan untuk menopangnya berdiri. Kakak Su, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Tanya Gao Ying. Zuan membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi pada akhirnya, kepalanya miring ke samping, dan dia pingsan di pelukan Gao Ying. Secara alami, dia tidak benar-benar pingsan. Dia hanya tidak ingin orang-orang dari Cloud Center Commandery mengetahui keadaan lukanya yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia baru saja bertarung melawan seorang kultifator peringkat master dan beberapa ahli peringkat ke-9. Tidak hanya dia meraih kemenangan total, dia bahkan menakuti seorang Grandmaster. Jika dia tidak terluka sedikitpun setelah semua itu, itu akan terlalu mengejutkan. Selanjutnya, dia punya rencana lain yang baru saja mulai terbentuk. Dia membutuhkan luka itu untuk membantunya menutupinya. Kakak Su, Gao Ying jelas tidak tahu tentang semua itu. Dia terkejut ketika melihat kondisi Zuan dan segera memberinya obat. Pada saat yang sama, dia meminta beberapa orang memanggil seorang tabib. Su Yu menutup daerah itu, lalu dia menahan beberapa anggota kelompok pedagang Zenyuan untuk diinterogasi. Namun, pertempuran saat itu begitu intens sehingga orang-orang dari kelompok pedagang telah tinggal jauh untuk menghindari gelombang ledakan. Para ahli yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi telah pergi terlebih dahulu di bawah bimbingan Tang Tianer. Itulah mengapa bahkan setelah interogasi mereka, pasukan hanya bisa mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Ketika dia mendengar bahwa Zuan telah bertarung melawan beberapa ahli peringkat master, Su Yu tidak bisa tidak menjadi khawatir. Meskipun cedera Zuan sangat parah, pencapaian pertempuran seperti itu mengejutkan dunia. Dua jam kemudian, Zuan dibawa kembali ke kediaman sementara utusan kekaisaran. Dibandingkan dengan para dokter dari Manor Urusan Sipil, Gao Ying lebih mempercayai orang-orang di kediaman sementara. Ketika dia mengetahui kondisi kritis Zuan, Sang Hong bergegas mendekat. Dia sama sekali tidak setenang biasanya. Zuan merasa hangat di dalam ketika dia melihat itu. Sepertinya sejak malam itu, dia benar-benar mulai memperlakukanku sebagai miliknya. Ketika semua orang pergi, Zuan berpura-pura menjadi sedikit lebih jernih. Sang Hong, Pei Yu, dan yang lainnya dengan cepat bergegas untuk memeriksanya, bertanya, bagaimana perasaanmu? Aku tidak akan mati, namun, saya mungkin harus istirahat sebentar, kata Zuan, lemah. Sang Hong tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya dan segera bertanya, apa yang terjadi? Kenapa semuanya berakhir seperti ini? Zuan dengan demikian memberi mereka ringkasan kasar tentang apa yang baru saja terjadi di area grup pedagang Zenyuan. Benar-benar tidak masuk akal, Zuo Su berkolusi dengan Jian Tai Ding. Bahkan kematian pun tidak dapat menghapus kejahatan mereka. Sang Hong sangat marah. Bagaimanapun, Zuo Su seharusnya menjadi seseorang dari pihak mereka sendiri, seorang penolong yang cakep yang akan membantu menjatuhkan Jian Tai Ding. Tapi sekarang, mereka telah menemukan bahwa semua pejabat Cloud Center Komandiri telah lama berkolusi bersama. Jian Tai Ding terluka parah sekarang. Apakah ada cara untuk menangkapnya sekarang? Zuan bertanya. Dia menambahkan dengan menyesal, sayang sekali dia baru saja pergi. Pei Yu berkata dari samping, Kakak Zu, kamu terlalu gila. Anda mengalahkan seorang kultifator peringkat master yang aneh, namun Anda tidak membual tentang hal itu, tetapi malah sedih karena Anda tidak dapat menangkapnya. Petik 2. Itu hanya kebetulan, kata Zuan dengan rendah hati. Dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya. Bahkan jika itu hanya kebetulan, itu akan mengejutkan dengan sendirinya. Sang Hong memberinya tatapan rumit. Saya masih agak ragu untuk menyetujui secara diam-diam hubungannya dengan putri dan menantu saya. Sekarang, sepertinya itu sangat berharga. Cucu saya akan memiliki pria seperti ini sebagai ayahnya. Betapa diberkatinya sesuatu itu. Sang Hong dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan melanjutkan, Ah Zhu, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Bahkan jika Anda baru saja menangkap Jian Tai Ding, kami tidak memiliki cara untuk menghukumnya. Sebaliknya, Ajudan terpercayanya di Manor urusan militer mungkin mengambil risiko karena putus asa dan membuat keadaan menjadi lebih tidak menguntungkan. Petik 2. Apa maksudmu? Zuan mengerutkan kening. Sang Hong menjelaskan, kami tidak memiliki bukti apapun saat ini. Soal berkolusi dengan ras iblis hanya menyebutkan Zhu Zhu. Nama Jian Tai Ding tidak ada di sana. Lebih jauh lagi, fakta bahwa mereka lah yang membunuh Zhu Zhu adalah sesuatu yang hanya kamu sendiri yang mendengarnya secara langsung. Tidak ada yang bisa kami lakukan jika mereka menolak untuk mengakuinya. Yaitu, kecuali jika Anda dapat menangkap Master Ras Iblis itu dan yang lainnya bersama-sama dalam sekali jalan. Tetapi dengan individu peringkat Master Ras Iblis di sana, itu akan terlalu berbahaya bagimu. Petik 2. Zuan setuju dengan semua itu. Alasan mengapa dia bisa melukai Jian Tai Ding secara serius juga karena pihak lain tidak menyangka tubuhnya begitu kokoh, dia juga tidak mengira Zhu Wan akan memilih untuk menukar pukulan demi pukulan. Jika pembudidaya Ras Iblis itu ada di sana juga, Zhu Wan mungkin yang mati. Bagaimanapun, pembudidaya Ras Iblis bukanlah seseorang yang sangat peduli dengan kebajikan seperti Yan Suhehen. Dia hanya akan benar-benar membanjiri Zhu Wan. Ketika dia memikirkan itu, Zhu Wan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Sekte Gio Putih tampaknya juga terlibat di sini. Dengan seorang Grandmaster di sini, saya khawatir masalah ini berada di luar kekuatan kita. Petik 2. Sang Hong menggelengkan kepalanya. Menurut pendapat saya, Sekte Gio Putih adalah sekte tingkat atas di dunia persilatan, mereka selalu menganggap diri mereka tegak. Tidak mungkin bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kolusi ini dengan Ras Iblis. Alasan mengapa dia ikut campur kemungkinan besar karena Jian Tai Ding adalah salah satu anggota sekte mereka. Pei Yu mau tidak mau berkata, kalau begitu, bisakah kita meminta Master Sekte Yan untuk membersihkan tindakan anggota sektenya sendiri? Sang Hong memandangnya seolah-olah dia bodoh. Dia menjawab, bagaimana bisa semudah itu? Pengadilan telah bertindak kuat selama bertahun-tahun, mengambil sebagian besar pembudidaya untuk digunakan sebagai kekuatan nasional. Ini telah menimbulkan ketidakpuasan banyak sekte. Pemberantasan sekte yang lebih kecil adalah satu hal, tetapi sekte besar seperti White Jade Sek memutuskan untuk menutup gunung mereka. Mereka sudah lama tidak puas dengan pengadilan, mengapa mereka membantu kami dengan apapun, apalagi berurusan dengan salah satu anggota mereka sendiri. Selanjutnya, jika saya tidak salah, Jian Tai Ding pasti telah menawarkan banyak kekayaan dan banyak hadiah kepada sekte tersebut. Mereka pasti akan membuatnya tetap hidup jika itu dalam kekuatan mereka. Petik 2. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Zuan mulai sedikit pusing. Sang Hong menjawab dengan serius, suruh manur urusan sipil memerintahkan penangkapan Master Ras Iblis Kong King segera. Apakah itu manur urusan sipil atau bela diri? Tak satu pun dari mereka seharusnya memiliki alasan untuk menentang itu. Pei Yu, kau harus memimpin anak buahmu untuk menemukan Yu Suan Tao dari klan Yu. Huff, kami tidak dapat melakukan apapun pada Jian Tai Ding, tetapi apakah Anda pikir kami tidak dapat melakukan apapun pada Yu Suan Tao? Petik 2. Dipahami, Pei Yu pergi dengan penuh semangat. Dia berpikir, kali ini, aku seharusnya bisa bertemu dengan Yu Yan Luo yang legendaris, kan? Suan tidak begitu optimis. Dia berkata, Kong King adalah kultifator peringkat Master yang kuat. Apa gunanya memerintahkan penangkapannya bagi kita? Ini hanya sikap untuk menguji air. Sang Hong melanjutkan, selanjutnya, saya akan menghubungi pengadilan dengan cermin rekaman besok pagi dan meminta bala bantuan. Mereka secara alami membawa cermin rekaman pada misi sepenting ini. Hanya saja setiap penggunaan akan menghabiskan banyak bahan, jadi mereka tidak akan menggunakannya kecuali terpaksa. Itu sudah waktu yang sangat penting. Kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Sang Hong pergi dengan suasana hati yang serius setelah berbicara. Zuan berbaring di kamarnya, diam-diam memindahkan kip rimordialnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun luka-lukanya tidak seserius kelihatannya, itu pasti tidak ringan. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan membuka matanya. Dia melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri diam di dekat jendela, menatapnya. Siapa lagi selain Yan Suhehen?